dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada malam kali ini kita akan mengadakan seminar yang insya Allah ke materinya dua orang pemuda yang sangat hebat, sukses. Tapi sebelum itu, boleh nih aku cek semangat kalian satu per satu ya. Coba nih, kalian masing-masing butuh banget atau biasa aja nih ikutin seminar kali ini? Silahkan komen, komen. Kalian merasa mengikuti seminar ini butuh banget? B aja atau benar-benar penting? Semangat, butuh banget, butuh dong. Butuh banget, urgent. Oke, jadi semuanya pada butuh ya. Coba nih kita absen. Coba semuanya sebutin namanya dan dari sekolah mana? Atau misalkan ada yang kuliah dari Universitas mana nih? Ada Kak Amanda dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Aldi dari Husnal Khatimah. Rahma, SMA IT Azkiyah. Wah ada dari UNS, K.O.C. Ada Anis, SMA IT Azkiyah. Wah ada Aras dari Deki. Ada Angelica. Anggeriksa, dari SMA N1 Sempenan. Ada Deki M. Wah ada Kak Heni Hernawati dari Universitas Pendidikan Indonesia. Masya Allah semuanya. Ada Laya dari SMA IT Azkiyah. Ada Tias Nur Hadianti dari Islamic Center Binbes, Yogyakarta. Ada Fatah. Ada Hasnah dari SMA IT Ashifa, Boarding Sekolah Nareja. Ada Awanda dari SMA N10 Semarang. Masya Allah semuanya pada semangat semuanya ini ya. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa biografi dari pemateri kita kali ini. Yang pertama akan ada Kak Fikri Al-Fatih. Yang mana beliau ini masih baru juga lulus dari Santri. Dan sekarang sedang kuliah dan bisnisnya udah sampai internasional. Udah mempunyai cabang hingga ke Malaysia. Siapa nih yang mau ikut seperti Kak Fikri yang masih muda tapi udah punya usaha sampai ke Malaysia. Mana lagi nih yang pengen sampai usahanya sampai ke internasional. Go international. Tuh ada yang mau sampai ke Jerman. Masya Allah Iqbal. Alifah Maharani. Semangat. Anjir Iqbal. Pengen sampai ke luar negeri. Dan kalau boleh kalahin omset ke Fikri per bulan bisa sampai mencapai 50 juta. Bayangin. Masih muda. Kuliah. Menghafal Al-Quran. Bisa sampai omsetnya 50 juta. Pengen gak nih kalian? Oh dasyat. Dan pembicara kita yang kedua yaitu Kak Yahya Ayasi. Sekarang masih mahasiswa di UNS. Semester terakhir. Jurusan manajemen. Yang mana Kak Yahya Ayasi ini udah memiliki cabang dua di Thailand dan di Singapura. Dan Kak Yahya ini juga omsetnya hingga 50 sampai 100 juta rupiah. Dan Kak Yahya. Dan Kak Yahya juga seorang penulis bukunya dan seorang penghafal Al-Quran. Kemana nih teman-teman. Udah pada siap belum nih untuk masuk ke materi? Ayo kalau gak ada yang komen kita gak bakal masuk nih ke materi. Sekarang masih mahasiswa di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bisa di sini. Mari kita sambut pemateri pertama kita yaitu Kak Fikri Alfatih. Ayo beri aplas Aplasnya, aplasnya, ayo Siap Ini layar siapa nih Yang digambar Ini punya Coba di itu dulu Assalamualaikum teman-teman semuanya Di layarnya masih ini ya Coba dibenerin aja dulu Siapa nih Di Share screennya coba di Non-aktifin dulu Yang ada di bawah Share screen Nah, oke Siap Udah ya Ayo kak Udah siap Udah siap nih Semangat semuanya Diulangi ya teman-teman ya Ini suaranya kedengeran kan Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga di rumah dalam keadaan happy ya Happy juga healthy Amin ya Allah ibu alamin So, malam ini Ada 63 orang Yang hadir malam ini Sebagai partisipan di Seminar One Family One Entrepreneur ya Masya Allah banget lah tadi udah dikenalin di Seyung sama Husam ya biar gak lama lagi karena nanti juga akan ada Mas Ayas, mentor saya nah kita mulai ya tapi tadi udah bareng-bareng ya, berdoa ya ya udah bareng-bareng lagi deh doa sebelum kita mulai seminar silahkan teman-teman di rumah masing-masing untuk membaca basmala bersama-sama juga yang agama selain Islam silahkan disesuaikan dimulai oke saya mau share sesuatu nih ini di layarnya udah ini ya udah kak oke siap Alhamdulillah nih jadi kesempatan hari ini malam ini saya bisa sharing bareng mentor saya lagi Mas Ayas juga tak lupa dengan teman-teman tadi ada yang dari ada yang SMA juga ada yang boleh juga ya iya kan Sam iya kak ada yang kuliah juga ada kak keren-keren mantap-mantap oke Salam kenal ya untuk semuanya tapi ya kita juga sama-sama sama-sama anak muda kan ya SMA kuliah juga sama-sama anak muda lah oke kita mulai ya oke sebelum mulai saya pengen minta teman-teman untuk melihat dulu salin dia atau slide yang ada di pertama ini nah teman-teman ada suatu filosofi menjelaskan bahwa ketika kita ingin bertemu dengan orang baru teman-teman harus menjadi gelas yang kosong atau menjadi empty gelas atau empty cup nah jadi ketika teman-teman bertemu orang baru siap menerima ilmunya siap untuk menerima insight-nya so teman-teman nanti si gelas diisi lupa oleh ilmunya yang nanti akan di-share oke jadi disini pertanyaannya siap mengasakan gelas teman-teman kalau yang siap boleh tuh di komen dulu dong di bawah siap Kak komen ya saya lihat nih siap siap oke selanjutnya yang gak Kak lah pentingnya ada yang alergi uang teman-teman disini semuanya ada kah kalau ada yang alergi saya saranin untuk keluar aja deh gak apa-apa karena karena ya teman-teman disini kan ada one family one entrepreneur ya so teman-teman nanti akibat dari ini adalah teman-teman harus punya harus tahu caranya gimana bisa menghasilkan uang oke gak ada ya oke disini gak ada gak ada kalau yang ada boleh deh live ya silahkan ini ada 67 nanti kalau yang kalau mengurangi berarti dia alergi uang kayak gitu oke siap sesuai dengan judul teman-teman one family one entrepreneur nah saya bukan lahir dari keluarga berlatar belakang bisnis tapi saya lahir dari belatar keluarga belatar belakang keluarganya itu adalah seorang guru yang memang notabene-nya semuanya adalah sarjana pendidikan entah itu di UPI entah itu di UNY entah itu di UNJ WIN Bandung itu semuanya ngambil pendidikan teman-teman so teman-teman jangan mindar yang bukan berdasarkan dari keluarga berbisnis it's okay saya aja yang memang bukan insya Allah bisa kok dan ini keluarga saya keluarga besar berapa tahun yang lalu ya ini 3 tahun yang lalu lah 2017-an nasib full team oke lanjutnya nah di awal memutuskan berbisnis orang tua sempat hawati dan tidak mendukung so teman-teman yang siapa yang udah ngalami nih ketika mau berbisnis ternyata orang tuanya nggak mendukung nah saya juga ngerasain teman-teman di awal banget bayangin orang tua kita atau orang terdekat kita bahkan yang nggak dukung bahkan khawatir selanjutnya sempat dijauhi teman-teman dan ditolak banyak orang so teman-teman yang hari ini yang memutuskan untuk berbisnis dan dijauhi banyak teman dan juga ditolak banyak orang berarti teman-teman tandanya akan jadi sukses gitu itu kata mentor saya ya karena nanti teman-teman akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi satu visi dengan teman-teman begitu pula dengan saya gitu saya ketemu dengan mas Ayas ketemu dengan Husam ketemu dengan Hasna dan yang lainnya adalah kalau menurut saya adalah jawaban dari jawaban yang selama ini saya panjatkan doanya kepada Allah kenapa? saya soalnya ngedo'a bahwa saya pengen ketemu orang-orang yang memang bisa apa istilahnya menjadi pengingat bisa menjadi penguat bisa menjadi orang yang lebih dewasa orang yang lebih ahli hebat gitu kan saya belajar banyak kok walaupun dari anak-anak SMA saya gak gak apa istilahnya memojokan lah tapi saya juga belajar banyak siapa yang cerah-cerah itu oke it's okay it's okay itu bisa dihapus kok teman-teman yang itu kita lanjut ya nah jadi ini adalah sebuah geris kehidupan teman-teman saya mau ngejelasin ini kenapa? karena setiap geris kehidupan manusia itu pasti kan berbeda-beda tapi umumnya ada hal yang memang sama ini polanya dan ini harus teman-teman ketahui kalau teman-teman mau nge-skedinsut atau mau nge-tulis sambil nulis silahkan ya oke ini guys kehidupan kita teman-teman kalau yang muslim umat tabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan gak bakal jauh dari umur nabi ya insyaallah 63 tahunan lah gitu saya ambil mantoknya 70 oke sekarang saya mau tanya teman-teman 0 sampai 10 umur 0 sampai umur 10 apa yang kita lakukan coba umur 0 sampai umur 10 tahun kira-kira ngapain tuh teman-teman bayi sampai umur 10 tahun teman-teman ngapain main 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 belajar hal dasar masih happy-happy aja oke betul jawabannya adalah main teman-teman sekarang saya mau tanya 10 sampai 20 tahun teman-teman ngelakuin apa nih dari umur 10 masih main jualan katanya terus apa lagi nih mondok belajar lah keren mikir masa depan ini lebih parah sih masih sekolah ngojek masyaallah oke jawabannya adalah teman-teman kita di umur 10 sampai 20 tahun adalah masih belajar ya entah itu SD SMP SMA bahkan kuliah pun masih yang 18-19 tahun itu udah masuk kuliah ya masih belajar nah selanjutnya disini ada garis merah teman-teman yang harus teman-teman ketahui nah garis merah ini kalau teman-teman IPS teman-teman tahu kan ya usia produktif manusia itu dimulai dari umur 20 dan itu terjadi karena memang isinya kita udah lulus dari kuliahan kalau yang kuliah nah gitu dan bahkan karena memang zaman sekarang kan terkenalnya bukan terkenalnya sih lebih tepatnya adalah umumnya orang-orang itu mencari kerja atau mencari gimana caranya dapetin uang itu seluruh 20 tahun umumnya nah ini adalah masa-masa kita bekerja teman-teman teman-teman ketika habis kuliah biasanya kan nyari kerja ya gitu atau lebih bisa juga disebut dengan kita ada di sistem orang di sistem sebuah atau kita ingin buat sistemnya nah gitu kok disini ada 50 tahun ya sampai batasnya gitu kan maksudnya kenapa gitu teman-teman kita gak bakal bisa selamanya untuk bekerja artinya kita ada masa expirednya lah kayak gitu atau yang lebih kenalnya adalah pensiun teman-teman gak mau kan untuk kerja selama seumur hidup oke gak mau kan makanya kita pengen jadi tuan yang seperti apa gitu mau yang kayak gimana tuannya yang mau menikmati atau mau masih kerja ya teman-teman kalau misalnya masih kuat ya silahkan tapi kan notabene-nya kalau misalnya tua itu kita harus menikmati yang laki-laki kan berarti sama istrinya misalnya di depan rumah ngopi gitu kan ya gak sih gitu kan tuh menikmati dong bareng cucu Masya Allah oke lalu kita akan meninggal teman-teman nah tinggal pilih lagi mau meninggalnya kayak gimana mau yang baik atau mau yang suul kalau subillah ya selalu kita semuanya suul Fatima oke nah yang jadi catatannya adalah teman-teman ini nih jadi ada sebuah garis ini ini kita lihat dari awal garis yang warna merah teman-teman awal garis yang warna merah nah ini adalah tahun pertama kita kerja teman-teman habis kuliah biasanya kan fresh graduate itu nyari kerja dan itu biasanya kita juga dapat bulan pertama itu dapat gaji ya nah itu bergantung dengan posisi apa yang sedang teman-teman tempati misalnya jadi manager itu berapa juta itu misalnya jadi langsung jadi CEO kalau teman-teman udah punya perusahaan orang tuanya bisa jadi kan jadi CEO atau jadi direkturnya atau yang mungkin karyawan biasanya juga masih tetap dapat gaji kan kayak gitu nah tahun pertama bekerja biasanya misalnya kelipatan lima nih tahun kelima bekerja kira-kira kalau udah lama kita bakal tambah gak sih gajinya sama sama perusahaannya kira-kira ditambah gak yuk gimana nih kalau pertama kerja terus lima tahun kemudian kita kerja lagi terus-terus kerja sama lima tahun 10 tahun 15 tahun kira-kira nambah gak gajinya tuh nambah kalau kerjanya bagus ya dikasih gaji lebih nah bener banget itu kalau misalnya kita kerjanya bagus kita ngasih excellent service untuk bos kita untuk customer kita nah gitu nih itu naik ya kalau tadi tadi kata Angelica ya kalau gak salah naik kalau misalnya kita kerjanya bagus teman-teman naik pangkat dan gaji tunjangan pertama itu yang kita akan dapatin ketika udah satu lima 10 15 tahun 20 tahun 25 tahun terus berkerja dan kita kerjanya bagus gitu kita bakal dapat uang tapi ini masih inget ya teman-teman ya nih di umur yang 50 tahun ini teman-teman kita akan berhenti teman-teman kita bakal pensiun dan penghasilan kita yang sama sebulan itu gak bakal dapat lagi kenapa karena kita akan diganti dengan pekerja baru karena kita sudah tidak layak pakai itu kasarnya ya teman-teman kita sudah expired lah kayak gitu nah tinggal kita mau nyiapin masa depan kita yang kayak gimana kayak gitu oke selanjutnya tapi secara gak sadar nih teman-teman ada satu garis di atas ini nih penghasilan kita kan terus naik nih tiap tahun tiap per 5 tahun 10 tahun 15 tahun terus naik-naik tapi pas umur 5 tahun kita pensiun tapi tetap ada tuh garis yang memang selalu ngikutin kita kira-kira apa tuh oke bentar ya kira garis apa nih teman-teman oke ada yang bilang oke ternyata ketika penghasilan kita naik terus-terus terus-terus dan ketiba umurnya kita di umur 5 tahun 50 tahun maksudnya itu kita kan berhenti tapi itu satu garis yang terus naik apa coba oke sebentar ya teman-teman ada kesalahan teknis bisa keluar nih ininya ini layarnya masih ini ya masih live oke ini gak bisa klik nih oke saya ulangi ya teman-teman ya kesalahan nih dan garis itu yang dinampakan dengan garis garis usia investasi pengeluaran investasi saham garisnya adalah garis garis kebutuhan teman-teman walaupun kita udah gak kerja tapi garis kebutuhan akan terus menaik dan ini harus teman-teman persiapkan gitu gimana caranya kita walaupun udah gak kerja tapi harus punya uang selanjutnya beda lagi kondisinya kalau nih kita sakit-sakitan na'uzubilamizalik gitu kan kita patah tulang misalnya na'uzubilamizalik terus bawa ke rumah sakit nah kita bisa dilihat di sini nih ini warna biru oren sama abu-abu ini semuanya udah baharin kita nih ini pake-pake uang gak deh teman-teman obat dokter sama rumah sakit gitu yang sisanya gitu jadi kita selama bekerja ini selama kita naik kerjanya nih itu uangnya udahlah abis sama obat dokter sama rumah sakit lalu sininya buat apa gitu kan warisan gimana investasi anak pendidikan sekolah gimana nah makanya jangan mengikuti pola yang sama gitu maksudnya kak gimana kak oke sekarang saya mau tanya teman-teman kira-kira apa yang membedakan orang kaya dengan orang yang belum kaya boleh nih komen dulu teman-teman kira-kira apa nih yang membedakannya apa coba perbedaannya dari pola pikir katanya gaya hidup belum banyak uang ya tentu apa lagi nih yang kaya punya uang yang belum kaya yang gak punya uang bener cara pandang terhadap uang oke kata Hilmi orang kaya punya investasi hingga mati kasta oke merasa cukup usaha oke dan jawabannya adalah yang membedakannya adalah cara dan kesempatan jadi orang kaya itu tahu cara menghasilkan uang yang lebih banyak seperti apa dan punya kesempatannya juga jadi tahu cara dan punya kesempatannya dan orang yang belum kaya adalah orang yang belum tahu caranya sama belum punya kesempatannya itu aja sih bedanya nah gitu nah sekarang disini saya mau share kira-kira teman-teman mau gak punya cara menghasilkan uang kayak gitu dan pengen punya kesempatannya gimana nih udah mau gak mau banget butuh atau gimana nih mau mau banget katanya mau banget dan butuh mau mau habis oke empat orang lima orang enam orang tujuh orang dari berapa orang nih dari tujuh puluh enam cuman tujuh orang yang mau mau banget oke jangan ngedip ya teman-teman sampai akhir oke jadi saya pernah baca buku ini ketika bisnis SMA dua tahun yang lalu tahun 2018 dari Robert Takeyosaki dia mau nulis buku Rich Dad Poor Dad nah teman-teman bisa lihat judul kecilnya ya disini nih apa yang diajarkan orang kaya kepada anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dari kelas menengah mungkin ini agak sarkas ya teman-teman karena memang ini kan Robert Takeyosaki adalah orang Amerika ya orang sana so Rich Dad dan Poor Dad disana itu memang udah gak terdolong pasar kalau di Indonesia memang ayah kaya dan ayah miskin kan gitu oke jadi Robert Takeyosaki ini dia apa ya buat ini juga apa namanya buat sebuah teori nih cara menghasilkan uang teman-teman jadi ada empat dan ini kita bagi ya yang warna oran sama warna biru kalau oran berarti kewarna kanan kalau misalnya yang biru adalah kewarna kiri nah teman-teman ada ESBI nah di sini adalah sebagai employee teman-teman employee adalah seorang karyawan bahasa Indonesia nah di sini disebutkan bahwa you have a job dan di sini gambarnya itu adalah time equal dollars atau waktu sama dengan uang artinya kita menukarkan waktu dan tenaga kita untuk uang nah gitu paham ya karyawan itu kayak semacam ya karyawan maksudnya kayak pekerja yang masuk ke dalam sebuah sistem sebuah perusahaan adalah pekerja teman-teman lalu selanjutnya ada safe employee you create you create a job to leverage time equal money ini sama ini lebih ke profesional contohnya dokter jadi dia harus mengambil pendidikan gitu kan lalu orang-orang yang memang profesional dan kuadun yang sebelah kiri ini yang warna biru teman-teman ketika dia tidak bekerja artinya dia gak mendapatkan uang artinya itu namanya active income teman-teman artinya kalau misalnya dia bekerja dapat uang kalau gak bekerja gak dapat uang kayak gitu oke selanjutnya ini yang diajarkan oleh rich dadenya seorang Robert Teck Yosaki rich dadenya itu ayah kayanya mengajarkan bahwa dia harus menjadi seorang business owner disini tulisannya people works for you leverage people equal money gitu kan nah artinya ada orang yang bekerja untuk kita kayak gitu jadi kita membuat sebuah sistem dulu kalau bisnis itu kan seorang pemilik bisnis itu 1-2 tahun 3-4 tahun itu membuat sistem ya SOP-nya pekerjanya terus regulasinya peraturannya dan semuanya itu semuanya termasuk dengan sistem SDM-nya orang-orangnya pekerjanya karyawannya itu adalah sistemnya maka ketika sistem sudah berjalan nanti uangnya akan bekerja untuk si business owner kayak gitu enak ya teman-teman kalau misalnya kita gak perlu capek-capek gitu kan tapi biasanya untuk business owner ini 1-2 tahun pertama itu harus kerja dulu kayak gitu oke sebentar oke selanjutnya ada I teman-teman disini I adalah investor disini tulisannya adalah money works for you artinya adalah tahapan yang memang paling enak gitu investor tapi biasanya investor ini lah mereka yang udah jadi business owner dulu orang yang udah punya banyak uang dan dia dapet passive income passive income itu adalah jadi kita mau lagi tidur mau lagi jalan-jalan mau lagi makan itu komisi masuk ke rekening kita gitu jadi kita gak perlu capek-capek untuk ngurusin sistemnya kayak gimana gak perlu capek-capek ngurusin pekerjanya kayak gimana gak perlu ke kantor tinggal duduk aja di rumah tinggal rebahan gitu kan enaknya kayak gitu kalau udah jadi investor cuman ya yang tadi teman-teman biasanya investor adalah business owner asalnya nah gitu nah artinya si business owner sama investor itu yang kuadran kanan nah yang kuadran kanan ini mereka mau bekerja atau mau ke kantor ataupun enggak mau bekerja ataupun enggak mereka akan dapat uang kecuali yang warna biru teman-teman employee sama safe employee mereka harus kerja untuk dapetin uang mereka harus perlukan tenaga dan waktunya untuk uang nah sekarang saya mau tanya teman-teman disini teman-teman mau pilih yang mana gitu biar nanti kita aminkan bareng-bareng ada yang mau jadi employee safe employee business owner investor apa nih investor wow investor ya Allah gak tanya business owner untuk sekarang mau employees dulu nah ini kata bintang Fajrul untuk sekarang mau employees dulu it's okay teman-teman benar-benar oke banget kenapa karena kita gak perlu yang namanya langsung jadi business owner tapi kita harus belajar dulu kan gimana cara membuatkan sistem gimana caranya kita mengelola STM yang baik nah itu biasanya kita cari pengalaman dulu nah gitu pengennya sih sekarang rebahan dapet uang oke tapi gak ada yang insan ya teman-teman semuanya juga ada perjuangan ya gitu oke selanjutnya nih which generation are you oke sekarang saya mau tau silahkan kirim umur teman-teman berapa aja nih ada yang belasan tahun atau puluhan tahun 17 17 19 17 15 2003 tuh berapa 15 tahun 16 17 19 tahun 3 bulan ada yang di atas 20 gak nih atau ada yang 20 tahun 20 Masya Allah siap 15 keren parah teman-teman yang masih muda udah lah gak usah ikutan ngapain nanti nyusul kita-kita lagi merasa tua dua-dua gak apa-apa justru kita disini akan belajar bareng-bareng nah teman-teman ini kita adalah masuk ke hidup di generasi Z dan orang tua kita adalah seorang baby boomers atau generasi X juga bisa nah saya belajar Januari kemarin sama Mas Diparama beliau adalah mentor saya yang tadi fotonya yang sedang yang lagi megang uang ya megang tiga apaan itu dia mengatakan bahwa setiap generasi itu beda caranya untuk menghasilkan uang kalau baby boomers atau generasi X ini saya tandain ya baby boomers sama generasi X ini cara cari uangnya dengan employee atau safe employee kenapa? karena pada saat itu yang mereka bisa beli rumah bisa jamin anak untuk sekolah tapi hari ini kita sebagai generasi Z itu gak bisa teman-teman atau generasi millennial lah ya gak bisa jadi seorang pekerja untuk kembali rumah gitu kenapa? oke nanti kita bahas ya nah generasi Z sama generasi Z ini itu harus jadi seorang bisnis owner dulu nah bisnis owner yang tadi saya jelasin ya oke oke selanjutnya teman-teman kita bisa lihat nih disini oke oke ini sistematik dilema ini harus teman-teman ketahui nih bahwa kita hari ini kan gak bisa menyampakan ya cara cari uang kita dengan orang tua kita begitu ini sistematik dilema 21st century kids are being taught by 20th century adults using 19th century curriculum and techniques on an 8th century calendar artinya anak-anak di abad ke-21 hari ini itu diajarkan oleh orang yang hidup di zaman abad ke-20 dan menggunakan kurikulum orang abad ke-19 dan menggunakan teknik atau kalender orang abad ke-18 artinya ada sebuah dilema perasaan kita nih kok gini-gini aja ya gak sih gitu kan dari dulu HP ada yang lebih tebal tipis bahkan sampai sekarang ada yang katanya lagi hologram ya kayak gitu tapi sistem mendirikan kita kayak gimana nih semuanya dari dulu jadi zaman moyang kita itu duduk semuanya di kelasnya gak sih maksudnya duduk dalam bangku dan melatihin guru kayak gitu nah itu berarti ada yang salah teman-teman apalagi kita menggunakan kurikulum juga teknik dan kalender yang memang bukan pada zamannya kita kayak gitu artinya kita harus menyelesaikan zaman tadi kan bilang ya bahwa kita gak bisa anak millennial atau agen generasi itu gak bisa buat beli rumah dan ini faktanya teman-teman ini saya share yang berita tahun 2019 ya belum tahun 2020 tulisnya disini ada berbagai sumber silahkan di cek di google tulis aja millennial gak bisa beli rumah nanti keluar sebanyak artikel ini ada Tirto ekonomi bisnis Sibutan 6 ekoromi okazon dan sebagainya bahkan teman-teman yang suka nonton youtube tau kan ini siapa ya Skin Indonesia 24 siapa coba oke ini dia mengatakan bahwa bahkan udah bikin konten juga nih 29 Januari 2019 tahun lalu gitu ini tahun lalu loh belum tahun 2020 dan dia mengatakan bahwa di umur 25 tahun orang Indonesia tidak bisa beli rumah nah kenapanya ya tadi kita gak bisa mengandalkan satu sumber atau satu saluran untuk berpenghasilan teman-teman kalau yang mau tahu analisanya dia boleh dilihat youtubenya oke dan ini kasus sekarang teman-teman CNBC Indonesia lihat tanggalnya 7 April 2020 lalu lalu selanjutnya ini lihat nih judulnya alam keras dari pengusaha kami cuma kuat sampai Juni selanjutnya bikin merinding 1,2 juta pekerja kena PHK dan dirumahkan ini lihat tanggalnya tanggal berapa 9 April 2020 baru kemarin teman-teman dan yang paling parahnya adalah kalau yang teman-teman udah tahu udahlah diem aja ya yang belum tahu aja nih boleh dibaca bisa ya baca semuanya surat utang terbesar dan terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia terbit kayak gitu so teman-teman mau berdiam aja gitu kan di rumah coba bayangin kalau misalnya kita sesuai dengan acara nih satu keluarga itu ada satu entrepreneur bayangin semuanya berpenghasilan 50 sampai 1 juta per bulan itu Indonesia gak bakal ada nih yang kayak beginian gitu kan surat utang gak bakal ada kenapakah nanti akan support dari UMKM-nya support kooperasi-kooperasinya kayak gitu karena budget orang yang butuh untuk suntikan dana kayak gitu nah saatnya kita hari ini harus move on teman-teman jangan jadi orang jangan jadi penonton lah istilahnya kayak gitu masih mau ini masih mau tega kan lihat ini nih lihat banyak orang di PHK pemutusan hubungan kerja jadi dia tuh udah apa ya dipecat lah kasarnya kayak gitu bahkan saya dapet berita bahwa Ramayana sebuah retail Ramayana di Depok itu udah tutup selamanya dan PHK sepihak artinya gak ada apa ya istilahnya gak ada diskusi dulu sama si pekerjanya jadi langsung PHK kayak gitu ratusan orang sih tapi tetep aja gitu kan itu orang kan di PHK kayak gitu bahkan ini videonya viral banget di Twitter di Youtube silahkan dicari oke selanjutnya saya malam kemarin baru ngobrol sama mentor saya saya beruntung banget kenapa karena dipertemukan dengan orang-orang yang sangat luar biasa yang apa istilahnya ya mereka mau berjuang buat keluarganya buat negaranya gitu kan dan disini fungsinya satu pengusaha satu keluarga satu entrepreneur itu kayak gini teman-teman nih lihat dia bilang amin-amin pokoknya tetep gerak ah gak apa-apa itu mah sama jerih payah orang tua kita dari lahir gitu kan itu aku share biar Fikri makin semangat ini mentor saya kemarin banget teman-teman jam 10 hampir jam setengah 11 kayak gitu selanjutnya nih asli siap Bismillah Masya Allah banget laki COVID begini lagi pandemi COVID-19 begini dapet 70 juta Allahuakbar gitu ini baru satu orang teman-teman dan mentor saya ini salah satunya ini baru mentor yang perempuan namanya Mbak Ima cewek loh ini yang cowok kemana gimana nih jangan malu ya kayak lagi COVID-19 begini dapet 70 juta Allahuakbar ibuku kerja belasan tahun gak dapet Fik gaji sebulan 70 juta gitu gaji direktur CEO itu 150 jutaan 100 jutaan dan ini udah nyentuh gaji CEO teman-teman nah gitu berin ayahnya yang gaji ibu kerja buat hobi aja doain ibuku biar sehat selalu ya dan ini teman-teman lihat namanya Mbak Ima bisa dibaca ya teman-teman total komisinya disini 72 juta oke ini rekening ibu semuanya kita cuma rewasan yang gindang itu bahasa ya anak Mbak Ima untuk orang tuanya gitu nah bayangin untuk bayangin nih ini berapa 81 orang yang hadir sebenarnya disini ketika semua orang yang ada disini yang lagi lihat saya nih 81 orangnya adalah mereka yang punya penghasilan 50 sampai 100 juta per bulannya bahkan per minggu juga bisa loh dan bisa bantu perekonomian gitu negara sekarang kan juga lagi pandemi ini semuanya juga kena kan sosial iya ekonomi iya nah masa iya kita mau diem gitu kan banyak di luar sana orang yang di PHK banyak di luar sana orang yang gak bisa makan teman-teman gitu bahkan saya dapat kabar ada orang yang mau ngejual ngegedein TV-nya buat sekedar makan doang teman-teman TV loh nah makanya teman-teman yang disini yang lagi nonton pakai laptop yang nonton pakai HP halus bersyukur banget kenapa? karena di luar sana banyak orang yang jauh lebih menderita di menderita nah gitu tapi jangan hanya bersyukur aja bersyukurnya kita angkapkan dengan cara kita move on teman-teman move on jadi seorang yang memang mau jadi sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang bermanfaat nah disini bilang ya impian yang mustahil adalah membeli waktu yang telah berlalu dan teman-teman bersyukur juga lah yang masih punya orang tuanya lengkap keluarga besarnya lengkap karena kalau teman-teman udah jadi pengusaha yang udah sukses nantinya harus tetap ingat keluarga gitu dan harus ngurus bangsa ngurus umat gitu kan itu pekerjaan yang berat juga gitu dan ini ada video yang mewakili perasaan saya dikirim sama mentor saya juga pekan lalu jadi selamat menonton ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman yang tadi teman-teman siapun yang udah Allah panggil yang sudah Tuhan panggil itu kita gak bisa membeli waktu dari Allah dari Tuhan untuk mengembalikan semua semuanya waktunya waktunya makanya kita ketika hari ini kita ingin move on dan gak ada alasan lagi untuk kita diam ada orang tua kita yang harus kita bahagiakan ada keluarga kita yang harus kita bahagiakan jujur selama dua tahun ini saya udah kehilangan beberapa anggota keluarga saya dan saya gak bisa bantu apa-apa kecuali doa karena saya lagi di Bandung lagi sekolah SMA santren sampai sekarang kuliah gitu bahkan tahun lalu itu eh tahun awal bulan awal tahun sekarang saya udah kehilangan dua yaitu kakak dari ibu saya sama adik dari ibu saya teman-teman silahkan untuk menempatkan keberadaan keluarga yang masih ada gitu karena kita bekerja hari ini kita bisnis hari ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk keluarga kita gitu kecilnya itu untuk keluarga kita gitu tapi yang besarnya kan untuk umat untuk masyarakat Indonesia supaya Indonesia jadi negara maju gitu makanya teman-teman disini yang 84 84 orang hari ini malam ini yang hadir saya doain teman-teman semuanya bisa jadi orang yang memang bermanfaat sekali gitu teman-teman beruntung banget yang malam ini bisa belajar bareng semuanya bareng saya bareng Mas Ayas bareng Husam gitu kenapa? karena di rumah sana banyak orang yang belum bisa akses Zoom Meeting karena nggak punya laptopnya karena nggak punya HPnya karena nggak punya koneksi internetnya buat makan aja susah gitu makanya teman-teman tugas kita hari ini bukan hanya diam tugas kita hari ini walaupun stay at home tapi teman-teman mau belajar hari ini pun udah syukur banget gitu ini sebelum pandemi COVID-19 saya suka banget untuk ketemu sama orang-orang baru termasuk alhamdulillah saya udah ketemu sama teman-teman semuanya disini alhamdulillah sangat untung sekali ini mengobati hati saya banget kenapa? karena saya udah sekitar 1 bulan ini di rumah setelah dipulangkan dari pesantin saya dari DT saya ngerasa sepi banget teman-teman gitu karena disini nggak ada siapa-siapa gitu ini teman-teman saya keluarga saya sahabat saya yang saya ajak berjuang gitu dan saya kangen banget sama mereka untuk kumpul bareng aja ini susah gitu kan hari ini ya semoga pandemi ini cepat selesai ya gitu dan ini support system saya ada mentor saya ada tim saya ada orang tua saya mereka yang membuat saya bisa seperti ini gitu kan berkat doa doa mereka juga dan juga izin dari Allah SWT oke work as family dan terakhir boleh teman-teman yang nanti bertanya setelah ini gabung atau adding atau mau saya turahmi silahkan ada facebook dan saya sama youtube saya dan dari saya cukup sekian nanti setelah ini teman-teman jangan kemana-mana jangan berkedip karena selanjutnya akan di akan di apa ya akan ada suatu materi yang memang luar biasa juga dari mentor saya masih muda teman-teman gak kalah muda sama saya walaupun lebih muda saya tapi tadi kan juga disebut ya bahwa Mas S ini adalah seorang masih suatu tingkat akhir di manajemen UNS seorang yang terima basis waktu di Susantara The Bad Wafa lalu apa lagi nih penghafal Quran mesan anak-anak santri yuga gitu kan nah langsung saja saya udah gak sabar juga buat belajar lagi sama beliau dan saya juga siap untuk mengasokkan gelasnya karena ya sayang banget lah kalau misalnya udah gak apa namanya istilahnya udah ada orangnya disini dan kita gak mau belajar sama sama dia sama beliau oke langsung aja gak lama lagi Mas Ayas udah ready Mas Halo Assalamualaikum Mas Ayas cek cek oke oke mau gak Mas woy Kang Fikri luar biasa boleh dong teman-teman tepuk tangannya buat Kang Fikri yang udah sharing malam hari ini oke teman-teman tepuk tangan masing-masing ya di rumah tepuk tangan from home oke teman-teman suara saya jelas gak teman-teman kalau jelas silahkan komen di bawah ya kalau jelas Alhamdulillah jelas Kak oke jelas ini sekarang kan jam 20.51 nih udah pada ngantuk belum apa kita lanjut aja nih apa udahan lanjut serius nih masih kuat oke teman-teman yang luar biasa sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banget buat panjang acara hari ini dari teman-teman SMA ya tapi buat acaranya keren banget udah udah ngontak kita jauh-jauh hari aslinya tuh hari ini kita ada jadwal belajar sama salah seorang mentor juga di sekolah bisnis kita cuma karena kita udah di tag duluan sama teman-teman muda maka kita sesuai janji kita akan sharing berbagi ilmu sama teman-teman sekalian gitu oke tadi udah salam selanjutnya perkenalkan nama aku Ayas tadi makasih banget udah di diperkenalkan sama Kang Fikri yang luar biasa nama aku Ayas sekarang rumahnya di Tangerang tapi sekarang lagi berdomisili di Solo gitu gak bisa kemana-mana dikontrakan aja gitu tapi kita bagaimana caranya walaupun dikontrakan walaupun dikosan kita tetap produktif gitu dan semoga aja wabah corona nih pandemi ini segera berakhir gitu sebelum Ramadan gitu biar kita bisa kumpul sama keluarga di rumah gitu amin lagi gua makasih sama MC kita yang luar biasa Husam yang udah buka acara ini acara ini gitu dan tadi udah udah pembukaan yang bagus banget materi tentang mindset bisnis ya betul banget teman-teman karena cara generasi Z, Y sama generasi baby boomers dalam mencari uang itu beda banget teman-teman beda banget nah makanya malam hari ini kita pengen sharing kita pengen kabarkan ke teman-teman muda khususnya disini banyak banget ya ada 84 peserta gitu stay terus sampai akhir karena di akhir seminar ini seminar online ini kita akan kasih teman-teman voucher bisnis senilai 1 juta maksudnya voucher belajar bisnis selama 7 hari senilainya itu nilainya 1 juta rupiah gitu jadi terus disini jangan kemana-mana nanti kalau misalkan teman-teman keluar sebelum selesai acara teman-teman gak tahu infonya seperti apa oke tetap stay terus disini karena nanti kita akan mau bagi-bagi voucher agar apa agar dengan informasi ini ekonomi keluarga teman-teman itu membaik lah kan saat ini udah diceritain sama Kang Fikri ini ekonomi pada hancur semua bisnis ambiar kemudian juga tadi teman saya sebelum ada yang curhat jadi pengusaha-pengusaha Jogja itu yang wedding organizer gitu pada bingung mau bisnis kayak gimana karena orang batal nikah teman-teman banyak yang batal nikah kalaupun nikah ya paling di rumah gak dirayain gitu oke sesuai amanah yang di diamanahkan oleh Panetia yang diminta oleh Panetia tema kita hari ini adalah tentang cara pasti melipat gandakan rezeki tadi ada hubungannya ya sama yang udah disampaikan Kang Fikri tentang garis kehidupan kemudian tentang cara memandang uang bahwasannya ada yang membedakan orang kaya dan orang miskin itu hanya di dua hal yaitu dia belum punya kesempatannya dan tidak tahu caranya makanya ada orang yang hidupnya gitu-gitu aja gitu bukan yang untuk meremehkan tapi ya sama kayaknya saya juga gitu beberapa tahun yang lalu karena ya saya gak punya kesempatannya dan gak tahu caranya karena gak diajarin gitu tapi kodarullah ketika saya bergerak terus belajar mencari komunitas mencari mentor akhirnya ketemu gitu nah dari situ saya dapat ilmu-ilmu banyak banget teman-teman dan itu dengan cara yang butuh banyak perjuangan gitu nah akhirnya ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu sama juga Kang Fikri juga dapat dari mentor-mentor itu kita pengen kasih secara gratis ke teman-teman agar apa agar semakin banyak anak muda yang sadar akan pentingnya masa depan pentingnya perencanaan keuangan gitu karena hal ini tidak diajarkan di kelas-kelas kuliah gitu bahkan saya anak manajemen sendiri itu gak diajarin tuh bagaimana mendapatkan misalkan sederhananya 1 juta dalam sepekan atau 10 juta dalam sebulan atau 1 bilion dalam setahun itu gak diajarin bener gak teman-teman kita gak pernah diajarin rumus menjadi kaya gitu yang diajarin adalah bagaimana menjadi karyawan yang baik atau bagaimana melewati interview nah seperti itu yang kita dapatkan di kampus cuma itu bukan suatu persoalan gitu yang salah adalah ketika kita tidak mau belajar hal yang baru lagi untuk kehidupan yang lebih baik nah ilmu ini yang cara pasti melipat gandakan rezeki telah diaplikasikan dan menghasilkan 1 miliar pertama di usia 26 tahun oleh anak muda bernama Kevin Pratamat nah saya lagi duplikasi nih ilmu ini agar saya bisa sharingkan juga ke teman-teman jadi insya Allah ilmunya bakal bermanfaat banget dan tetap terus ikutin zoom meeting ini atau seminar online ini sampai akhir acara gitu oke nah di awal sharing ini saya pengen memulai dengan suatu ayat akuran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la insya kartum la azidhan nakum wala in kafartum in aida bila syadid nah terus maksudnya apa mas jadi di ayat itu Allah bilang tentang bersyukur ketika kamu bersyukur pasti nikmatmu akan ditambah gitu bukan insya Allah akan ditambah tapi pasti akan ditambah gitu karena ini adalah janji Allah dan tertunjuk paling utama dalam hidup manusia apa yaitu di kitab suci gitu nah berhubung berbicara tentang syukur mungkin kita udah sering ya denger kata syukur cuma untuk mengaplikasikannya itu tidak semudah dengan apa yang diucapkan gitu butuh kesadaran penuh dan ketulusan gitu dan kesungguhan gitu karena berbicara tentang syukur nah saya pengen cerita mengambil suatu kisah dari diceritakan juga dalam sirrah dan juga Al-Quran tentang Nabi Musa tenang syukur juga pastinya jadi suatu ketika ada orang miskin yang datang ke Nabi Musa dia bilang ke Nabi Musa ya Nabi Allah tolong doakan aku agar menjadi kaya raya sehingga aku bisa beli baju yang banyak bisa makan kemudian Nabi Musa bilang ke orang itu orang tersebut bersyukurlah kepada Allah maka nikmat akan ditambah gitu bagaimana aku bersyukur orang makan susah orang kerja-nya susah malah ngedumal gitu nah yaudah karena kesel akhirnya orang itu yang orang miskin itu pulang dari yang habis ketemu sama Nabi Musa gitu selama beberapa waktu selanjutnya datanglah orang kaya nah orang kaya ini datang ke Nabi Musa bilang gini ya Nabi Allah tolong doakan aku menjadi orang miskin kenapa karena dengan harta aku yang banyak ini aku jadi terganggu gitu aku jadi agak lupa sama Allah gitu jadi apa ya terlena gitu terus apa yang dikatakan oleh Nabi Musa Nabi Musa bilang bersyukurlah maka nanti nikmatmu akan ditambah kayak gitu kemudian singkat cerita akhirnya orang itu balik kemudian orang itu melakukan apa yang disampaikan atau dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam nah setelah berbulan-bulan kemudian karena si orang kaya itu mempraktekannya mempraktekan syukur akhirnya yang tadinya dia merasa gelisah kemudian merasa sendiri merasa susah merasa takut akhirnya orang kaya itu karena bersyukur bersyukur ya akhirnya dia nikmatnya malah ditambah kekayaan malah bertambah tanpa ada rasa takut tanpa gelisah segala macam nah dia memberikan kekayaannya kepada kaum-kaum kaum-kaum fakir miskin gitu yang ada bukan yang malah berpudang tapi malah bertambah nah terus pelajaran singkat apa sih yang bisa diambil dari kisah singkat tadi jadi kuncinya adalah bersyukur gitu bersyukur maka nikmat kita akan ditambah secara gini analogikanya gini misalkan ada anak kecil ada dua anak kecil si anak A sama si anak B si anak A ini bilang ke orang tuanya ya aku pengen dong HP Samsung misalkan soalnya teman-teman aku pada pakai HP Samsung gitu oke ayah belikan kemudian anaknya bilang ya aku mau dong mau motor karena teman-teman aku pakai motor gitu ya ayah belikan terus banyak minta akhirnya diberikan nah suatu ketika ya mau dong minta mobil teman-teman kepada minta mobil terus ayahnya terdiam dan bukannya kamu masih punya harta-harta yang waktu itu ayah kasih ke kamu gitu kemudian akhirnya orang tuanya si ayahnya tersebut bukannya ngasih malah agak kesel gitu kisah pertama si anak A si anak B gini kisah kedua yang anak B nah si ayahnya bilang gini ketanya ke anaknya nah kok ayah beliin tas ya tas yang baru biar kamu sama teman-temanmu terus kata si anaknya gak usah ya aku masih bagus kok tasnya akhirnya ayahnya oke gitu kemudian suatu ketika ayahnya ngeliat nih teman-temannya si anak B ini punya HP bagus-bagus tapi ayahnya rancor dia gak minta ke ayahnya ya untuk beliin HP baru terus pas ayah bilang ini ayah beliin aja HPnya gak usah ya HPku masih bisa kok gitu akhirnya gak gitu sampai suatu ketika lihat teman ayahnya ngeliat teman-teman anaknya itu pada naik mobil padahal masih sekolah gitu pada naik motor yang gede-gede kemudian si ayahnya nanya lagi ke anaknya gak usah lah ya gak usah ya aku masih bisa jalan kok masih bisa naik sepeda naik angkot kayak gitu akhirnya pas akhirnya nolak-nolak mulu maksudnya si anak si B itu malah banyak bersyukurnya gak usah ya masih bisa kok akhirnya suatu ketika tanpa disadari bukan tanpa disadari ya tanpa diminta apa-apa yang ditawarin sama ayahnya itu di di apa dikasih semuanya ke anaknya akhirnya anaknya jadi punya gitu jadi yang si anak A malah gak dapet si anak B malah dapet gitu nah intinya apa ya itu tadi bersyukur nah terus ngomong-ngomong syukur juga masih tentang Nabi Musa di Quran Surat Toha ayat 25-28 itu ada doa yang bagus banget tentang berhubungan dengan syukur juga ya jadi waktu itu Nabi Musa kan dia tuh terlahir cadel ya jadi lidayahnya tuh ngomongnya gak benar gitu kayak agak kesusahan untuk berbicara gitu nah gak seperti ya maksudnya kita masih bersyukur lah gitu nah suatu ketika di hari-hari banyak banget cobaannya mulai dari pengen dibunuh kemudian dihianatin sama kaumnya kemudian wah banyak banget lah ujiannya Nabi Musa nah suatu ketika Nabi Musa berdoa sama Allah ya Tuhanku lapangkanlah untukku dadahku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku itu doa Nabi Musa gitu satu diminta dilapangkan untuk untuknya dada minta dilapangkan dadanya perasaannya gitu yang kedua minta dimudahkan urusannya dan lepaskan kekakuan dari lisanku nah terus apa hubungannya mas sama rezeki nah nanti kita lihat ini ngomongin Nabi Musa ya jadinya gak apa-apa ya karena ya kisah terbaik ya udah ada semua dalam Al-Quran makanya malam ini saya ambil kisah-kisah dari Al-Quran masih tentang Nabi Musa jadi suatu ketika Nabi Musa itu ngelihat lagi rebahan gitu lagi istirahat lah di pohon nah ngelihat tuh ada orang ngambil air ngantri laki-laki badannya gede ngambil air nah kemudian gak jauh dari situ ada dua orang gadis yang berdiri nungguin antrian itu selesai dia gak bisa untuk ngambil air karena itu banyak laki-laki yang gede-gede akhirnya si akhirnya Nabi Musa menghampiri dua gadis tersebut akhirnya Nabi Musa menghampiri gadis tersebut dan nanya kenapa kamu gini oh karena terhalang oleh orang-orang laki-laki yang berbadan besar itu nah akhirnya yaudah Nabi Musa ambil airnya ambil timba kemudian airnya itu dikasih ke dua gadis tersebut dan kemudian digunakan untuk dikasih ternaknya gitu nah singkat cerita setelah dua gadis itu ditolong kemudian dua gadis itu cerita ke ayahnya namanya Nabi Suhaib nah pas diceritain akhirnya dipanggil singkat cerita Nabi Musa kemudian dijadiin sebagai pekerja di rumahnya selama 8 tahun dan akhirnya malah dinikahkan sama anaknya gitu nah pas dinikahkan itu dikasih harta yang banyak banget gitu peternakan dan macem-macem untuk kehidupan selanjutnya nah terus kesimpulan dari kisah-kisah Nabi Musa apa mas malam ini nah kita akan akan belajar dari kesimpulan ini sama satu lagi gini waktu itu Nabi Musa pernah berdoa sama Allah ya Allah terima kasih ya Allah atas segala nikmat karunia yang engkau berikan kepada aku dan aku minta sekali lagi berikanlah aku keajaiban berikanlah aku pertolongan nah itu waktu itu kan beliau dikejar-kejar tentara Fir'an kan nah dia tuh berdoa sungguh-sungguh banget sama Allah jadi udah kepepet banget udah kepepet tuh udah di depan tuh laut laut gitu akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah aku berterima kasih atas segala anugerah nikmat karunia yang engkau berikan kepada aku dan ku minta mohon sekali lagi berikanlah nikmat itu ke aku agar aku bla 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 selanjutnya gitu akhirnya lautnya terbelah dan akhirnya Nabi Musa bisa melewati dari cobaan-cobaan hidupnya itu bersama kaumnya nah kesimpulannya gini teman-teman jadi syukur itu ada maknanya teman-teman syukur sama pasrah beda ya teman-teman jadi kalau pasrah itu yaudah pasrah gitu nah syukur itu itu memiliki makna mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk menghasilkan kebaikan gitu itu syukur jadi kalau kita bersyukur punya mata yang baik yaudah matanya kita gunakan untuk melakukan yang kebaikan gitu nah kemudian saya buat sederhana lagi syukur itu ada bisa kita kita aplikasiin ketiga hal yang pertama adalah kita bersyukur kalau dengan cara berpikiran positif gitu berprasangka baik terhadap Allah pikiran kita harus positif makanya diajarkan oleh Nabi waktu itu untuk khusnuzun bukan suuzun positif thinking bukan negatif thinking seperti itu dalam hal apapun dalam hal urusan kuliah sekolah bahkan sampai keurusan pekerjaan rezeki usaha kalau misalkan gini kalau kita pengen punya impian punya penghasilan misalkan 1 miliar dalam tahun 2020 ini atau 2 tahun lagi kita pengen punya penghasilan 1 miliar soalnya belum pernah ngerasain gimana punya penghasilan 1 miliar yaudah pikiran harus dipositifin dulu jangan sampai kita ngomongnya pengen tapi pikirannya enggak kemudian yang kedua adalah ungkapannya perkataan harus positif juga sebagai wujud syukur kita yang ketiga adalah memaksimalkan potensi tadi ya udah saya bahas sebelumnya jadi syukur itu bisa diaplikasikan ketiga hal ini pikiran yang positif ucapan positif dan memaksimalkan potensi yang ada karena beda banget syukur dan pasrah itu beda banget kalau pasrah yaudah kayak nerima padanya enggak ada perjuangan katanya takdir padahal emak bukan itu maksudnya gitu ketika Allah atau Tuhan itu mengasih suatu cobaan atau rintangan atau apa ya namanya gitu itu hal cobaan rintangan ke dalam hidup kita itu bukan berarti kita cuma maksudnya cuma nerima gitu aja cuma pasrah enggak emang sih ada takdir gitu tapi Allah tuh pengen gini kita tuh pengen naik kelas gitu ketika kita dikasih masalah atau dikasih rasa lapar rasa takut nah bagaimana caranya kita di dalam kondisi tersebut apalagi sekarang saat lagi corona ya semuanya langsung berhenti semua kegiatan gitu termasuk sekolah bisnis akhirnya banyak lagi ngaruh ke ekonomi gitu kan orang bingung sekarang ya bagaimana kita bisa tetap bersyukur gitu masih diberikan hidup kemudian bisa diberikan kekayaan apa kekayaannya ini seluruh pacar indera seluruh organ seluruh badan kita ini adalah kekayaan gitu bayangin kalau misalkan coba kita punya 10 jari tangan kemudian satu jari kita itu nilainya 70 juta rupiah misalkan 70 juta rupiah nah kira-kira kalau di 70 juta dikali 5 kan udah gede banget tuh 350 juta berarti tuh ya nggak 350 juta rupiah nah ada yang mau donor jari nah teman-teman mau nggak dijual gitu jarinya 5 jari aja nggak usah 5 nggak usah semuanya 5 jari aja mau nggak nggak mau kan pastinya gitu bahkan waktu itu Dahlan Iskan pasti tahu kan Bapak Dahlan Iskan dia bilang gini saya baca waktu itu ya jadi jika seluruh organ tubuh kita dijual itu nilainya sekitar 200 triliun rupiah 200 triliun berapa tuh nolnya banyak banget teman-teman banyak banget gitu atau coba teman-teman cari harga harga organ pasar gelap itu ada jantung ginjal sekian telinga mata kaki tangan bah itu nilai yang pasar gelap aja tuh gede banget apalagi yang asli gitu apalagi kalau misalkan oksigen dibayar tuh bayangin kalau misalkan kita nafas kita bayar sama yang punya oksigen kita habis berapa itu ada tuh di India itu cafe oksigen per 15 menitnya berapa ratus juta gitu berapa puluh juta saya lupa per 15 menit gitu mahal banget teman-teman nah jadi kita di kondisi seperti ini kondisi corona yang tadinya beraktifitas gampang sekarang lagi jadi terbatas nah gimana cara kita bisa tetap bersyukur teman-teman ya tadi minimal pikiran positif ungkapan positif ucapan ya jangan sampai hal-hal negatif kayak ya corona mulu nih ya aduh sial nih ya bisnis orang tua aku hancur nih ya aku gak usah aku berhenti nah jangan sampai kayak gitu teman-teman tapi positif nih ungkapan harus positif dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi itu gimana caranya di kondisi seperti ini kita tuh cari peluang buka peluang cari berita-berita positif cari peluang positif agar apa kita bisa manfaatkan itu agar terjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita ke depan karena jujur aja banyak ahli yang mengatakan corona ini belum tahu nih sampai kapan berakhirnya seperti itu nah kemudian kalau saya cara saya bersyukur adalah dengan cara berwirausaha kenapa ya saya udah dikasih segalanya sama Allah mata tangan telinga kaki hati sekolah bisnis mentor bisnis lingkungan yang positif banget kemudian materi-materinya positif kemudian masa iya sih kalau saya saya simpan sendiri gitu akhirnya yaudah saya sharing saya giving ke semua orang gitu siapapun itu mau orang tua mau orang muda mau orang kotor saya nggak peduli gitu saya nggak peduli dia punya wapak nggak yang penting saya berbagi dan malam hari ini saya berbagi ke teman-teman dengan cara berwirausaha berwirausaha saya ngajak informasi ini penting gitu kenapa kenapa sih mas kok mas ayah secara bersyukuran lewat berwirausaha gitu karena kata nabi juga dan sahabat-sahabat nabi 9 9 ya 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berdagang gitu 9 dari 10 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berdagang bukan dengan mendaftar jadi PNS atau mendaftar sebagai pekerja bukan gitu kalau kita daftar jadi PNS atau pekerja gimana mas ya boleh silahkan namanya juga pilihan hidup gitu tapi yang jelas dikatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berdagang nah persoalannya kenapa orang di dunia ini di Indonesia khususnya banyak yang mencari rezeki lewat ya mohon maaf ya jadi ya harus jadi employee dulu tuh kalau kata Kang Fikri gitu kenapa gitu nah itu harus standar tanya gitu dan kalaupun kita berbicara profesi nabi ya nabi Muhammad khususnya beliau kan dari usaha itu dari kecil banget ya bukan dari pas udah gede gede emang udah dari tagir gitu dari usia 5 tahun udah mulai mengembala usia 12 tahun udah mulai internship atau magang sama pamannya ke luar negeri 17 tahun juga melakukan perjalanan ke luar negeri juga ke beberapa negara 20 tahun udah mulai jadi manager finansial yang baik konsultan keuangan terus dikontrak sama perempuan namanya Khadijah nah pas usia 25 tahun barulah Nabi Muhammad melamar Khadijah Siti Khadijah dengan mahar ada yang mengatakan 20 untam merah sama 100 untam merah juga jadi ada yang bilang 20 dan 100 tapi intinya untam merah itu satunya itu itu kendaraan paling mahal saat itu plus 20 ukaina emas jadi emasnya banyak banget jadi kalau dikonversikan itu gak tau berapa miliar berapa terliun memaharnya Nabi Muhammad ke Siti Khadijah saat itu sampai usia 20 dan terus masih dagang nah barulah usia 40 diterima misi nih sama Allah untuk jadi itu dari track recordnya aja berdagang jadi 28 tahun ya kan Nabi Muhammad 63 nah 20 tahunnya itu digunakan untuk berdagang sisanya 23 tahunnya eh bener gak tuh penyebabannya intinya lebih banyak berdagangnya gitu kayak gitu nah ngomong-ngomong soal bisnis nih nah ini teman-teman silahkan catat silahkan catat atau silahkan foto gitu ada 3 cara bisnis yang ini umum banget general gitu yang pertama itu dengan cara konvensional jadi konvensional itu kamu harus tau caranya kamu harus menguasai bidang itu kamu harus suka kamu harus punya ilmunya kemudian kamu harus punya modalnya contoh kamu buka warung makan atau buka mal gitu atau buka salon atau buka butik gitu nah dari situ kamu bisa kalkulasikan contoh kacanya berapa ratus pintunya berapa juta ganggang pintunya kemudian karpetnya mejanya garpunya sendoknya welcome-nya welcome-nya yang diinjek itu parfumnya sewanya karyawannya listriknya nah itu sendiri kalkulasikan gitu atau teman-teman bisa tanya kekenalan atau teman yang sudah menjalankan bisnis itu habis berapa gitu dan bisnis konvensional ini untungnya banyak banyak banget tapi kalau sukses kalau nggak sukses ya rugi gitu itu bisnis konvensional ya nah yang kedua itu dengan cara franchise franchise ini adalah kayak kamu beli sistem jadi udah ada bisnis dan udah ada sistemnya kamu daripada rempung-rempung buat sistem dari nol jadi beli sistemnya dan sistem itu nanti dioperasionalkan akhirnya menghasilkan uang contohnya kayak Indomaret kayak Baba Raffi kayak McDonald KFC nah pertanyaannya berapa sih harga franchise saat ini gitu ada juga tadi minuman yang bubble-bubble gitu nah berapa sih pertanyaannya ya tidak murah juga kalau misalkan contoh nih Indomaret nih yang Indonesia nih punya Indonesia dan ya lebih murah ketimbang McDonald atau KFC harganya ya 2 tahun yang lalu itu kalau kita buka 1 Indomaret di Jakarta Jabodetabek itu minimal 1 miliar kalau di Kalimantan 2 miliar gitu nah kalau buka Indomaret di daerah Jawa Jawa Tengah nih saya dapat informasi dan dikasih tahu sama bapak-bapak di sekolah bisnis saya yang baru beli Indomaret tahun lalu itu harganya 700 juta rupiah dan bersihnya setiap bulan itu kisaran 20 atau 25 juta rupiah per bulan nah coba hitungin aja tuh beli kodanya berapa lama dan belum lagi karyawannya ngurus listriknya segala macem berat gak? nah itu kalau anaknya Sultan gak masalah gitu tinggal buka franchise gitu apalagi langsung aja konvensional gitu kan nah masalahnya kalau saya pribadi saya bukan anak Sultan bukan dari latar belakang keluarga yang banyak banget duitnya turah-turah enggak kita dari keluarga biasa-biasa aja akhirnya saya memilih opsi personal franchise nah personal franchise ini kayak perpaduan konvensional dan franchise tapi kita punya sendiri kita yang punya bukan punya orang lain gitu nah apa sih yang dijalani sama Mas Ayas oh iya kayak gini personal franchise juga modalnya sih ya sedeng lah tapi ngasilin uangnya itu gede banget gitu gedenya tuh ilustrasinya aja ya kamu beli bakso tapi bisa sama abang-abangnya sama gerobaknya sekampung tuh sekota nah itu potensinya segede itu gitu bahkan tadi sempat disinggungkan di awal sama Mas Husam jadi kita bergerak ya global bukan hanya lokal tapi global gitu karena udah masuk revolusi industri 4.0 ya kayak gitu jadi personal franchise apa sih yang Mas Ayas jalankan selama ini sehingga bisa punya cabang beberapa cabang di beberapa kota bahkan ada yang di luar negeri gitu jadi yang Mas Ayas eh Mas Ayas jalankan saat ini dengan bermitra dengan perusahaan Jepang namanya Enagic gitu alasannya kenapa sih Mas sederhananya gini satu ini produknya kelas dunia di produknya dipakai di gedung putih dipakai sama artis-artis Hollywood dipakai oleh pejabat-pejabat di Indonesia artis-artis influencer dipakai sama toko-toko yang high class gitu kemudian disini alasan selanjutnya adalah bisa sedekah setiap hari bahkan seumur hidup gitu bayangin ya kalau misalkan teman-teman punya usaha pecelele nih itu teman-teman rajin sedekah satu galun pecelele gimana tuh berderijan-derijan pecelele rugi gak tuh atau tiap hari sedekah kayak gitu rugi gak teman-teman nah coba tuh pikirin sendiri dah tiap hari tuh kalau mungkin Jumat doang gak masalah ya kalau tiap hari gimana sedekah pecelele sederijan pecelele sama lele-lelenya tuh bukan pecelele doang gitu udah jadi gitu nah itu kan agak berat juga kalau Mas Ayas jalan enerjik ya karena bisa sedekah seumur hidup setiap hari dan seumur hidup gitu udah seumur hidup setiap hari gitu dan ketiga alasan sederhananya adalah langsung dapat bisnis di 23 negara dengan 40 kantor cabang standar internasional nah makanya tadi Kang Fikir kan cerita udah pernah ngisi di Malaysia kemudian kalau aku udah pernah waktu itu Alhamdulillah juga Kodaruluh ngisi di luar juga ya waktu itu awal tahun 2019 gitu nah rencana tuh tadinya bulan April ini tuh eh Februari Maret nah Maret tuh pengen Februari sama Maret ini pengen ke Thailand gak ada cara di sana sama meeting Thailand Singapura Malaysia cuma karena Kodaruluh gak ada Corona akhirnya kita pending dulu gitu seperti itu teman-teman jadi ini perusahaannya udah 46 tahun dan yang ngejalanin bukan hanya orang middle up bahkan justru malah yang banyak tuh middle low middle low bawah makanya saya bingung kan lah kok ini perusahaan kelas dunia bisnis kelas dunia juga bukan bisnis ecek-ecek duitnya gede banget kok dijalanin sama anak SMA gitu diajalin sama anak kuliah sama petugas kebersihan sama ibu rumah tangga kan bingung saya ya mereka aja bisa apalagi saya gitu akhirnya yaudah bismillah saya putuskan tawaran kerjasama itu jadi saya dapet tawaran kerjasama dari perusahaan Jepang tahun 2017 gitu ceritanya gitu akhirnya udah bismillah bil alhamdulillah akhirnya saya akhirnya daftar sekolah juga jadi selain kuliah saya juga sekolah bisnis juga gimana sih cara manajemen finansial gimana cara yang membangun kapasitas sendiri bagaimana caranya mengembangkan bisnis membangun tim segalanya gitu nanti mungkin insya Allah teman-teman akan bisa belajar juga gitu kayak gitu ini sorry ya gak baca komennya gitu wah lumayan banget ya wow ada yang oh iya sorry aku ada yang menarik juga nih ada yang kata Yusuf Fikri nih kemarin gue nanya tentang harga franchise warung abnormal itu sekitar 800 sampai 4M gila kan dan itu pun baru satu doang gitu ya Allah aduh memang ibat gini sesuatu dilema bat gak sih teman-teman ketika teman-teman mau kaya tapi ketika teman-teman mau kaya dituntut kaya dulu untuk kaya maksudnya gimana itu tadi belum lagi perabotannya belum lagi kesewanya wah mahal banget teman-teman teman saya waktu itu buka mie ayam ya nyewa nyewa kayak apa ya ruko itu satu bulan pertama itu habis 100 juta rupiah dan itu belum untung gitu ada lagi teman saya buka usaha makanan juga itu sewanya bangunannya itu 80 juta eh 70 juta per tahun itu baru sewanya loh belum peralatannya gitu jadi intinya mahal banget bahkan ada juga teman saya ini kabar baiknya karena dia anak sultan gitu dia anak orang kaya gitu itu mau beli franchise dari Singapura nilainya 500 juta gitu kalau 500 ingat saya ya 500 juta atau 100 juta gitu intinya ratusan juta gitu pertanyaannya ya dengan kondisi yang seperti ini apakah bisnisnya bisa berjalan gitu nah itu tanda jawab sendiri gitu nah ini bisnisnya kan gimana sih mas kayak gitu nah ini bisnisku bisa dijalankan lewat kontrak lewat online lewat dari kosan juga bisa dan bisa lewat HP pastinya nah kalau ini karena tadi kan aku sempat bilang ini adalah materi yang aku minta dan aku dapet dari para mentorku nah ini aku sedikit bocorin nih mentorku masih muda banget nah ini ya ini kan pajak ya ini apa jadinya negara kita jika setiap rakitnya berpengahalian setiap bulan sejumlah ini nah ini nama mentor saya mas Kevin gak usah difoto ya teman-teman jangan difoto jangan dilihat dilihat aja itu yang disini nih dasar pajak eh jumlah penghasilan ini awal-awal tahun 2017 kelihatan ya tanggal bulan tanggal 3 bulan 7 tahun 2017 itu 114 juta 300 ribu kemudian pajaknya itu 50 juta kemudian masih tahun 2017 itu 179 pajaknya 89 itu pajaknya gede banget itu bisa beli abang ketukang bakso sama geroboknya sama abangnya luar biasa kurang besar ya pokoknya gitu dah nah terus kenapa sih mas kok bisa kayak gitu sih mentor saya dan saya insya Allah lagi merengarah ke sana karena kita ketika kita punya kendaraan bisnis kita gak bejadian sendiri kita ada mentornya ada keluarga ada sekolahnya nah yang di sekolah saya juga diajarin bagaimana tentang health and fitness tuh kesehatan fisik intelektual emosional karakter spiritual love relationship parenting sosial career finansial quality of life sama life vision itu diajarin semuanya di sekolah bisnis ini di komunitas ini makanya pada bingung kok ayah yang dulunya kayak gini kok bisa kayak gini gitu bukan apa-apa ya karena kita ketika kita bergaul sama orang kaya ya pasti kita akan ketularan orang kaya juga gitu kayak kata nabi kalau kamu bergaul sama tukang tukang besi kamu akan kecipratan besinya kalau kamu tukang parfum bakal dapat parfumnya nah seperti itu makanya kita pernah denger masa depan seseorang itu ditentukan oleh 5 atau 10 orang orang yang paling dia sering hubungin sering komunikasi setuju atau gak setuju percaya atau enggak silahkan kalau masa depan teman-teman itu lihat aja teman-teman kalian siapa gitu kemudian kalau mau ngelihat tentang soal penghasilan yaudah penghasilan kalian di masa depan itu jumlahin penghasilan 5 orang itu atau penghasilan 10 orang itu dijumlahin dibagi 10 nah itu kurang lebih penghasilan kita atau teman-teman di masa depan setahun lagi atau dua tahun lagi tergantung cara diambil dari berapa ya berapa bulan berapa besarannya berapa dalam sebulan atau setahun gitu nah makanya memilah milih teman itu kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang penting maksudnya bukan memilah juga sih tapi gini kita semua gaul tapi dalam hal untuk perjuangan kehidupan dalam hal untuk mendengar nasihat atau berbagi itu ya harus kita harus selektif gitu jangan sampai semua perkataan orang kita dengar akhirnya apa ya kita mau maju teman kita ah udah santai aja bro gitu santai gitu mumpung orang itu masih ada tunggu aja gitu emang kewajiban mereka kok buat bayarin kita santai aja mumpung masih ada kok uang gitu sekarang baru baru kerasa kan orang tua udah berhenti kerja nih mungkin ada yang PHK stop bekerja juga gaji dipotong bahkan mohon maaf gajinya ada yang sama sekali gak ada saya juga terima curhatan kayak gitu terus ya serba bingung kan mau makan gimana mau lanjut kuliah gimana atau lanjut S2 atau mau nikah nih yang bagi teman-teman yang udah kuliah gimana itu pun orang tua masih ada kalau udah gak ada gimana siapa yang bayarin kita siapa yang bayarin adik-adik kita nah itu perlu kita tanyain itu ke diri kita walaupun masih muda sebenarnya sih ya ini pertanyaan yang harus kita jawab segera itu bagaimana kehidupan kita 2 sampai 5 tahun ke depan gitu kalau hari ini kita belum mikirin masa depan kita kalau kita hari ini belum merancang masa depan kita seperti itu teman-teman nah jadi kalau kita berbicara tentang masa depan kita punya cita-cita kemudian belum kesampaian atau belum apa kalau hitung-hitungannya teman-teman tuh kayak jauh banget gitu atau gak mungkin untuk mendapatin ya saranku bukan cita-citanya yang diganti teman-teman bukan yang diganti adalah caranya cara untuk mengantarkan kalian kita semua kesana gitu misalkan ada yang pengen cita-citanya punya butik atau punya studio atau punya cafe atau punya pabrik atau punya perumahan atau punya rumah sakit atau punya mal fitness segala macem bukan cita-citanya yang diturunin bukan cita-citanya yang diganti tapi yang perlu teman-teman ganti adalah cara untuk kesana cara untuk sampai kesananya gitu lewat apa nah kalau menurut saya salah satu cara atau pendaraan yang mengantarkan seseorang untuk cita-citanya adalah lewat bisnis dagang karena kalau lewat cuma satu sumber dana itu gak cukup gak bakal bisa gitu sekarang aja apa ya PHK udah gede gitu dimana-mana gitu tadi datanya 1,27 1,2 juta akan PHK gitu bahkan udah ada PHK juga gitu nah itu harus diperhatikan dan bisnis itu makanya bukan sebagai tujuan bisnis itu adalah sebagai caranya aja atau kendaraannya aja untuk mengantarkan seseorang ke tujuannya ke cita-citanya seperti itu teman-teman nah di akhir seperti yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di akhir ini saya karena kita sama-sama paham saat ini kondisi sulit beraktifitas sulit bisnis tersendat bahkan ini saya buka data ya data dan habis ngobrol-ngobrol juga sama pengusaha yang punya cabang rumah makan belasan ada yang di Solo ada yang di Jakarta itu sampai ya banyak banget kerugiannya di atas 70% bahkan cafe apa coffee shop coffee shop yang warnanya hijau itu yang di daerah Solo ya itu kerugiannya 70% perharinya waktu saya naik gojek juga naik gojek itu 70% menurun drastis pas di saat corona ini gitu akhirnya apa yaudah akses-akses yang saya punya ini saya buka dan saya berikan ke teman-teman ini bisnis class voucher for 1 week untuk 1 pekan jadi voucher class bisnis untuk 1 pekan bisa digunakan untuk 1 keluarga jadi teman-teman belajar bisnis belajar gimana caranya menghasilkan uang dari rumah dari kontrakan jadi ketika kondisi seperti ini kita gak perlu untuk bersedih ya sedih boleh tapi jangan lama-lama gitu atau bete boleh tapi jangan lama-lama karena kita harus bergerak bergerak berusaha untuk produktif dan juga kita memaksimalkan potensi yang ada dengan cara tadi ya tiga tadi bersyukur tadi pikiran positif ucapan positif dan juga perkataan positif nanti caranya gimana mas ini silahkan di screenshot nanti kalau mau mendapatkan aksesnya nanti setiap hari setiap Senin Selasa Rabu Kamis pokoknya setiap hari itu ditukarkan dan kasih vouchernya ke CP-nya ya CP-nya itu ada Usam ya tadi ya yang juga jadi moderator jadi nanti ditukarkan ke Usam mas saya mau menukarkan voucher ini untuk hari ini dan kalau hari Selasa mas saya mau mendapatkan akses linknya untuk hari Selasa jadi kita ganti-ganti terus passwordnya dan nanti kalau misalkan ini merasa cocok untuk teman-teman atau cukup membantu kehidupan keluarga teman-teman bisa diperpanjang penggunaannya gitu jadi semoga ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit membantu keluarga teman-teman agar apa minimal banget satu keluarga ada satu entrepreneur satu pengusaha makanya tadi salah satu tulisan di posternya one family one entrepreneur gitu itu juga yang diselalu digembur-gemburkan oleh Bang Sandi Uno eh voucher salah salah ini ya oke teman-teman semoga bermanfaat dari aku cukup sekian mungkin selanjutnya aku serahkan kepada MC kepada Mas Husam mungkin ada sesi tanya-jawab waktu dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana nih teman-teman setelah mendapatkan seminar materi dari Kak Ayas dan Kak Fikri sebenarnya tambah semangat tambah semangat lagi usahanya atau malah biasa aja kita semangat eh kita ya cepat kita langsung aja nih ke sesi tanya-jawab jadi yang pengen bertanya langsung aja komen tapi pertanyaan yang duan masuk itu yang bakal duan pertanyaannya tolong dikasih tanda tanya ya ini ada pertanyaan pertama bagaimana cara membuat bisnis yang kreatif kita jawabnya tiga pertanyaan tiga pertanyaan oke pertanyaan pertama dari Syafiq bagaimana cara membuat bisnis yang kreatif yang kedua dari Angelisa bisnis untuk anak muda yang tidak mengganggu waktu belajar dan sekolah yang ketiga di Yusuf Fikri bisnis yang menguntungkan dan menggiurkan untuk para mesiswa dua negeri seperti Madinah mungkin Kak Fikri atau Kak Ayas dapat menjawab Kak tiga pertanyaan lebih dahulu gimana Kak Fikri dulu gantian tuh yang pertama Kak Fikri Kak Fikri dulu nih yang pertama pertanyaannya yang mana yang mana Sam yang dari Syafiq bagaimana cara membuat bisnis yang kreatif mantap jiwa bisnis kreatif ya sebenarnya ini ya teman-teman sebuah bisnis itu akan berjalan atau produknya dan sebagainya itu ketika teman-teman memang udah menemukan lingkungan khususnya mentor sih lebih dekatnya mentor yang memang nanti bisa mengarahkan teman-teman karena biasanya kalau gak punya mentor itu nanti gak akan terarah bisnisnya bagaimana sebagus apapun produknya se keren apapun produknya kayak gitu karena nantipun mentor karena mentor tuh udah terjun duluan kan di bisnis so dia adalah orang yang nantinya bakal ngerahin oh kayaknya kayak gini loh kayak gini loh artinya peran mentor tuh sangat penting banget dan teman-teman kalau ngomongin bisnis kreatif sebenarnya yang tadi sebut mas Ayas kreatifnya dalam bidang kayak gimana gitu ada tiga jenis bisnis yang tadi udah disebutin sama mas Ayas ada konvensional ada franchise sama personal franchise nah kalau menurut saya bisnis kreatif itu lebih ke kalau saat ini kalau buat produk ya itu lebih ke franchise eh franchise sorry konvensional maksudnya kenapa karena kita harus menjual barang yang stok harus stokis maksudnya banyak kita harus simpan barang dulu baru kita jual gitu ditambah kita belum kalau belum tersertifikasi itu ribet banget nah makanya teman-teman tadi ada rekomendasi dari mas Ayas kalau mau berbisnis ya pilih aja yang yang memudahkan gitu kan apalagi yang omongnya gede iya gak sih gitu kan kalau misalnya ada bisnis yang lebih menguntungkan dibandingkan yang merugikan kenapa kita memilih yang merugikan gitu dan dan kita gak perlu susah-susah untuk buat produk gak perlu susah-susah untuk apa ya istilahnya buat perusahaan gitu makanya teman-teman carilah mentor carilah lingkungan carilah bisnis yang memang bisa support teman-teman kayak gitu iya gak mas iya betul banget karena mentor itu penting banget sih teman-teman mengarahkan terus lingkungan juga yang harus support progresif banget teman-teman kayak gimana dan gak perlu ribet-ribet kayak gitu teman-teman gak perlu ribet-ribet apa namanya bikin produk itu kan harus ke apa ya pemerintah dulu laporan dan sebagainya tadi ada rekomendasi berarti rekomendasi masa S itu tadi personal franchise itu sah sudah ya Syafiq pertanyaannya selanjutnya nih pertanyaan kedua ayas nih bisnis dari Anggelisa bisnis untuk anak muda yang tidak menganggu waktu belajar dan sekolah apa tuh Kak jadi gini aku akan jawab dengan cerita jadi gini waktu itu awal kuliah waktu jualan macam-macam teman-teman kemudian semester 3 berhenti dan mikirnya yaudahlah kuliah aja yang bener sampai lulus sampai lumutan sampai selesai nanti baru belajar dagangnya belajar bisnisnya habis kuliah aja cuma kayak apa ya ini kayak paradoks gitu loh kayak dilema gitu kayak kita orang tua bilang kita kuliah aja banyak banget orang tua bilang kuliah aja sekolah aja yang bener gak usah mikirnya macam-macam biar uang biar uang kita yang cari kan orang tua gitu nah akhirnya saya juga merasakan itu wah ribet juga ya nih dagang akhirnya yaudah bener juga nih apa kata orang gitu akhirnya sempet tuh vakum jualan dagang berapa semester ya dua semester dua semester se vakum gitu karena kan kita harus kuliah juga harus organisasi juga harus dagang juga gitu kalau saya kenapa dagangnya tadi uang yang ada tuh gak cukup gitu makanya harus bergerak gitu akhirnya yowes kita harus dagang dengan cara cari penghasilan tambahan gitu tentu-tentu belajar juga gitu akhirnya yaudah saya cari bisnis yang bisa dilakukan saya bisa kuliah saya bisa berkomunitas berorganisasi bisa bersosial project bisa juga gak ganggu beasiswa saya gitu karena ketika saya beasiswa dan maksudnya gara-gara dagang akhirnya saya berantakan kan gak enak juga ya beasiswanya kelebih saya tuh penerima zakat gitu nah asnaf astafnya visabilillah gitu jadi kalau bakti nusa tadi disebutin kan bakti nusa itu astafnya visabilillah golongannya visabilillah nah visabilillah itu yang mendapat ilmu zakatnya ya dari orang zakat gitu jadi gak enak juga akhirnya yaudah saya cari bisnis yang bisa gak ganggu kuliah gak ganggu organisasi gak ganggu beasiswa gitu yaudah saya pilih bisnis energi gitu namanya kenapa? karena online bisa online juga dan awalnya kayak wah kayaknya kayak gak mungkin juga ini bisnis keren banget soalnya gitu karena kita interaksi sama orang luar negeri juga gitu tapi karena ada mentor yang ngasih tau caranya yang sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin gitu teman-teman makanya teman-teman penting banget punya mentor gitu itu dari aku Sang gimana ya Ansel? Angelisa udah puas belum dengan jawabannya? ya kita lanjut aja nih pertanyaan selanjutnya dari Yusuf Fikri bisnis yang menguntungkan dan menggiurkan untuk para mahasiswa luar negeri seperti Madinah wih ini udah calon-calon Madinah nih kak dari siapa tuh? dari Yusuf Fikri kak insyaallah boleh jawab kak? dijawab siapa nih? sama kak Fikri nih boleh gantian bisnis gini teman-teman kalau teman-teman dalam memilih suatu bisnis yang harus teman-teman perhatikan itu adalah berapa ini yang saya inget ya mungkin nanti Mas S boleh menambahkan boleh-boleh potensi income potensi income itu adalah potensi penghasilan yang akan nanti teman-teman capai saya baru mendapat kabar pekan lalu ada yang namanya tuh Oce Tony beliau beli Alphamart Indomart gak tau Alphamart saya lupa Indomart Oh Indomart ya Indomart seharga 700 juta 700 juta dan itu balik modal atau break event point BEP-nya itu sebutnya itu istilah bisnis ya istilah ekonomi BEP-nya itu atau balik modal itu sekitar 2-3 tahun jadi teman-teman kalau mau memilih bisnis carilah yang potensi income-nya potensi peluangnya itu yang potensi income-nya penghasilan itu yang gede banget dan BEP-nya atau balik modal-nya juga cepat gitu udah penghasilnya gede dan juga balik modal-nya cepat gitu selanjutnya setelah apa tadi potensi penghasilan ada berapa sih mas saya lupa nih dari pasohnya tersekerja nih mahal banget setelah potensi income itu dilihat dari produk-nya gak sih di lupa nih oke intinya teman-teman dilihat kalau mau bisnis itu analisa dulu nanti teman-teman bisa compare bisnisnya kayak gimana simpelnya kayak tadi yang kata mas Ayas dari 3 konvensional franchise sama formal franchise itu dari potensi income-nya kayak gimana balik modalnya kapan produknya kayak gimana kita harus ngurus pajak enggak ribet enggak harus ada harus ada perusahaannya enggak harus ada karyawannya enggak harus ada SOP-nya enggak harus ada sistemnya enggak kayak gitu teman-teman carilah yang paling memudahkan apalagi untuk yang di Madinah nih teman-teman kalau jualan apa yang di Madinah jualan mertebak di Madinah itu enggak tuh sesuai enggak target marketnya ya itu bergantung sih kayak gimana nah teman-teman kalau mau di Madinah juga ada Indonesia juga ada Malaysia juga ada Thailand juga ada carilah bisnis internasional berarti jangan jualan kayak semacam konvensional artinya jualan kayak semacam jualan ya tadi kayak tadi Martabak atau semacam Gamis gitu kan kalau Gamis kan itu kebutuhannya hanya untuk Muslim kayak gitu jadi emang teman-teman mau kayak gitu dan berarti intinya teman-teman harus nge-compare gitu ngebandingin mana yang baik untuk dijalankan yang potensinya gede yang juga balik modelnya juga gede kayak gitu ada tambahan Mas Ayas kalau ini berarti oke ada-ada dari aku sedikit aja berarti ini yang nanya teman-teman yang eh siapa tadi namanya Sam Yusuf Fikri Kak siapa Yusuf Fikri anak Haka nih kayaknya oh Yusuf oh gitu ini mungkin bisa jadi bisa dicoba juga kalau kamu pengen keluar coba ini buka aja sati tip tapi hati-hati sih itu menggiurkan cuma kamu harus hati-hati kayak gitu itu doang sih dari aku tapi sisanya udah bener banget sih apa kata Kang Fikri terkait bisnis jadi perlu juga kalau kamu mau bisnis perhatiin juga tuh BEP-nya kapan BEP itu maksudnya black modalnya kemudian bisnisnya untungnya gede apa kecil jangan sampai usahanya apa usahanya keras tapi untungnya kecil kan gak sebanding gitu kayak gitu gitu sih dari aku tambah dikit tapi udah keren banget Kang Fikri tadi bilangnya jelasinnya dan nih pertanyaan dari siapa tadi dari Yusuf Fikri selanjutnya nih tanyaannya dari Hilwa dan Febianti ya kita gabung cara mempertahankan bisnis biar tetap jalan terus dan dari Febianti sama nih tentang bagaimana cara bisnis kecil tetap bertahan di tengah pandemi corona saat ini wih mantap pertanyaan Fikri dulu apa gimana ini aku lagi mau ini juga googling ada jadi mau nampilin ini sih mau nampilin siklus siklus boleh mempertahankan bisnis ya temen-temen nah gini ini pertanyaan keren banget karena gak semua bisnis itu bisa bertahan apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini COVID-19 itu bener-bener mencekik semua bisnis ya ya pedagang juga gitu kan contoh kecilnya adalah kita bisa temuin di pasar daerah temen-temen lah simpelnya sepi gak kira-kira gitu kan sepi banget kan udah harga naik lalu pasar sepi social distancing dan sebagainya itu temen-temen bener-bener mencekik pendagang banget gitu kan nah sekarang di tengah-tengah COVID-19 ini so apa yang harus kita lakukan gitu kan nah temen-temen artinya kita saat ini belajar bahwa kita harus punya backup plan maksudnya backup plan tuh ya kita bukan cuma jualan biasa aja bukan hanya jualan konvensional aja tapi melainkan ada backup plan yang jauh lebih besar gitu makanya temen-temen kalau mau berbisnis itu temen-temen harus yang pertama gitu ya harus yang tadi cari potensi income-nya yang gede dan balik modulanya cepat lalu temen-temen buka tuh saluran pipa penghasilan temen-temen dari lubang mana aja gitu jadi bukan hanya satu tapi banyak gitu ini hikmahnya ya temen-temen kita belajar hari ini covid-19 pandeminya itu bener-bener luar biasa sangat mencekik dan temen-temen berarti artinya itu harus kita harus prepare gitu berarti setelah ini nanti ini bakal apa ya ada potensi yang menguat sama potensi yang melemah nah makanya potensi yang menguat ini harus kita cari apa aja nih contoh nih yang paling menguat adalah produk dan kesehatan alat kesehatan karena semuanya sekarang butuh sehat sehat nomor satu lalu selanjutnya adalah e-commerce e-commerce tuh kayak semacam shopee tokpen dan sebagainya itu kan banyak ya jadi banyak orang yang beli online kan termasuk juga saya nih baru beli masker ini kan juga online terus semacam wifi dan sebagainya itu lagi banyak dicari dan potensi melemahnya banyak banget dan artinya kita harus cari cara buat nge-sustainin bisnis-bisnis kita kayak gimana biar bertahan ya tadi kita harus punya backup plan punya bisnis yang lain jadi bukan hanya satu temen-temen ini hikmahnya sih untuk saat ini kayak gitu udah ada mas yang udah tunjukin agak ngelag nih buguk romnya tapi oke kamu ada selesain dulu aja gak apa bro oke nah bagaimana cara bisnis kecil tetap bertahan di pandemi corona saat ini bisnis kecilnya apa dulu nih Febian, Tim, Iftar, Salasabila karena kita mau gak mau itu keadaan kita saat ini itu memaksa kita untuk berubah untuk move on gitu karena kalau kita mengandalkan mengandalkan apa ya bisnis kecil kita saat ini gitu mungkin bisa survive bisa bertahan hidup tapi mungkin hanya beberapa beberapa bulan aja kayak gitu kan tadi juga dibilang ya pengusaha itu kuat cuma sampai Juni doang kayak gitu sisanya nanti Allah alam tuh karyawannya mau dikemanain entah di PHK atau hanya dikerumahkan tapi gak dikasih gaji gitu makanya apalagi bisnis kecil kayak gitu nah saatnya temen-temen nanti kan dikasih voucher nih sama Mas Ayas ya itu coba dimanfaatkan mungkin bisa jadi salah satu jalan solusi untuk kita semua yang disini ada 65 orang ya ajak keluarganya semuanya untuk ikut nonton nanti di seminarnya kartunya tadi kayak gitu oke udah mas udah oke lihat nih nah ini pengetahuan basic banget yang diajarin waktu kuliah nah temen-temen kan ngeliat tuh bisnis cycle maksudnya siklus bisnis ada pertama-teman ter ada growth peak recession terus stock or depression nah kalau misalkan disini nih di masa-masa growth nah itu orang biasanya bakar uang banyak banget maksudnya gimana Mas ya promosi gencar banget contohnya Oppo Vivo itu kan gila-gilaan tuh sampai joget-joget kan badutnya tuh nah itu mereka growth lagi growth gitu karena mau masuk pasar penetrasi pasar kemudian nanti kalau udah dikenal pembelinya banyak nanti masuknya peak udah naik tuh nah ini peak belum langsung mulus jadi apa ya masih ada belum tentu bertahan lama juga peaknya jadi dia harus gimana mempertahankan itu bisnisnya bisa di atas terus tapi yang pasti itu bisnis bakal turun kok bisa Mas turun jadi recession karena nanti orang udah mulai nih oh caranya kayak gini nih oh caranya kayak gini yang bikin unik nih yang tokonya bikin rame kayak gini yang bisnisnya bikin rame ini nih akhirnya orang apa nyontek akhirnya banyak jadi mirip gak bisnisnya banyak akhirnya ketika udah masuk fase di bawah ini fase udah pilihannya dua nih mau mati atau lanjut kalau lanjut itu harus bakar uang lagi bakar cuan lagi agar bisnis kita berkembang terus gitu terus tadi itu ya yang harus dipahami itu basic banget nah terus kemudian tadi sempat aku cari-cari datanya juga ini yang waktu dapat dari sekolah bisnis jadi menem pertimbangan atau menem parameter bisnis yang pertama itu potensi income kedua waktu pencapaiannya jangan sampai waktunya untuk dapatin 50 juta itu tunggu usia 55 tahun dulu baru dapat gitu terus ketiga effort atau usahanya masuk akal gak sama keempat kompetiternya jangan sampai kita buka misalkan ayam geprek eh kanan kiri ayam geprek kan bingung orang kelima modelnya berapa ke enam resikonya seperti apa sanggup gak nerimanya kayak gitu nah ini teman-teman boleh dicatat nih enam parameter bisnis iya kan badutnya tuh nah itu dari aku melengkapi aku mau coba share ini ya Syam bentar ya kak silahkan nah ini teman-teman salah satu yang aku dapat nih covid-19 ini bener-bener apa ya istilahnya buat urusan lah ya sosial kita kena ekonomi kita juga kena udah tadi kita dapat itu ya surat utang yang 2070 ini tugas kita semuanya teman-teman biar kita kalau semuanya nih sekarang ada 66 orang yang punya penghasilan 50 sampai 1 juta per bulan nanti kita bisa bantu MKM bisa bantu koperasi semuanya itu bisa oh karena lainnya kita maju oh iya bener iya bener iya bener negara maju bisa lihat teman-teman peta sektor industri terdampak corona artinya ada satu sektor ya satu sektor ekonomi bisnis itu bener-bener terpengaruh gitu dan ini di aku dapat terima aja dari kontan tuh koran kontan yang kamu share oh iya bener majalah kontan disini ada dua potensi melaman dan potensi yang menguat tadi kan ada bilang gimana cara bisnis kecil untuk tetap sustain tetap bertahan nah kamu bisnisnya masuk ke yang mana nih pariwisata penerbangan otomotif konstruksi dan infrastruktur finansial atau migas dan itu adalah potensi yang melemah artinya orang-orang tuh gak bakal lagi bukan gak bakal lagi istilahnya saat ini mereka gak bakal ngelirik yang begituan kenapa? karena sekarang kan April ya akhir Maret kemarin saya ikut seminar juga salah satu pembicaranya adalah dia perusahaan tentang bisnis dan dia mendapat kembali yang banyak di tengah COVID-19 ini jadi hewan puluhan dan dia tetap harus kegajinya di tengah saat ini padahal tetap harus walk from home juga gimana tuh padahal pariwisatanya juga udah gak ya gak jalan anjol kan ditutup ya teman-teman dufan juga ditutup kayak gitu nah gimana tuh nah ini ada potensi yang menguat ada migas agribisnis telekomunikasi retail e-commerce farmasi produk komersi dan akad kesehatan nah teman-teman hari ini kalau teman-teman mau berbisnis berarti dia disputar ini aja kayak gitu produk komersi dan akad kesehatan itu bisa dilihat disini nih IBAS positif corona permintaan hand sanitizer pembersih lain masker melonjak berkait-kait lipat bahkan permintaan bahan baku masker hingga 200-300% obat retail e-commerce social distancing itu wifi bahkan saya pun terkena saya harus pasang wifi karena di rumah gak ada wifi jadi saya pasang wifi dulu untuk kuliah sih lebih tepatnya karena kan banyak tugas juga dan ini jadi perhatian boleh di screenshot kalau mau ya teman-teman dan ini penting banget selalu teman-teman ketahui kayak gitu gimana Sam lanjut kita pilih acak aja ya dua pertanyaan lagi dan yang masih pengen tanya nih yang belum terjawabkan mungkin bisa kontak ke kita panitianya yang udah ada di grup bisa langsung kontak apinya aja ya nih kita pilih dua dari Hilmi Aziz nih yang pertama untuk pebisnis muda biasanya modal jadi kendala utama kak bagaimana caranya membuat bisnis yang berkembang dengan mengefektifkan modal yang minim untuk pebisnis muda biasanya modal jadi kendala utama kak jadi bagaimana mengefektifkan modal kak oke iwani mas ayas tentang modal mas modal sebenernya pertanyaan lagi sih kebalik lagi modal itu apa sih sebenarnya nah modal itu banyak teman-teman definisi modal itu banyak modal itu bisa anggota tubuh yang lengkap kesehatan kemudian kepercayaan kemudian juga bisa ilmu cuma ada satu modal yang paling berharga paling mahal adalah waktu itu adalah aset dan modal paling mahal kenapa teman-teman gak bisa beli waktu bener gak hari ini teman-teman nyanyain satu hari gak ngapa-ngapain terus teman-teman besok sadar oh iya mau tobat nih ibarat hari ini aku kayak aduh nyesel banget deh satu hari kemarin nah teman-teman mau memperbaiki itu udah gak bisa mau teman-teman mau beli 1 juta 10 juta 100 juta gak bisa ketika waktu udah berlalu maka modal paling berharga adalah waktu kapan ya saat ini sekarang masa muda kalau saya pribadi sih lebih baik saya kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan makanya sedari mungkin sedini mungkin bahkan dari jauh sebelum saat ini dari SD saya udah mulai dagang gitu SMP udah bacanya udah buku ikut seminar-seminar jadi saya udah haus ilmu yang kayak gitu-gitu gitu nah sekarang udah eksekusi banyak banget jadi udah udah ngerasain gitu oh kayak gini oh kayak gini gitu jadi modal paling berharga adalah waktu nah teman-teman masih punya waktu gak masih hidup nah gunakan waktunya cari impian yang besar kayak gimana bisnis yang bagus seperti apa model kalau soal uang itu urutan paling bawah dan itu yang selalu dilihat oleh pengusaha kelas kakap ya pengusaha-penguasa yang udah tajar menitir adalah soal uang model yang dimaksud uang itu paling bawah kenapa lihat dulu potensinya sebesar apa seperti itu gitu tadi udah terjawab belum pertanyaannya Sam udah kak udah udah ini karena ada jam 10 juga di pertanyaan terakhir nih kak dari Bintang Fajrul dari ITS ya nih mau minta saran bang kan disini saya mewakili teman organisasi muslim trainer dalam berwira usaha nah yang jadi masalah adalah kegiatan kita itu lebih sering kegiatan jual-beli secara langsung seperti jual jajanan nyetok grosiran terus juga jasa sewa multimedia terus ada rencana kegiatan join trainer dengan platform Ternaknesia dengan memanfaatin momen idul adaha nah itu semua lebih ke transaksi secara langsung berhubungan karena wabah ini seakan kita pengurus kena PHK semua minta saran kak untuk kegiatan kita ke depan enaknya seperti apa nih lebih lagi kita belum ada produk unggulan atau produk khas dari kami sendiri kita masih seperti reseller mau minta saran terkait kondisi kami sekarang Kang Fikri mau gue yang kemarin abis ngisi entrepreneur show di OP intinya terkait minta saran terkait kondisi oke teman-teman bener ya jadi kita malam ini kan di tengah COVID-19 ini pandemi ini banyak orang yang merasa dirukikan tapi di balik itu semua pasti jelas pasti ada hikmahnya nah hikmahnya adalah hari ini malam ini kita beruntung bisa bertemu nih udah Allah setnya waktunya udah bisa belajar sama Kak Ayas sama Fikri sama Ustaz dan lain-lain gitu itu bener-bener beruntung banget oke dan kalau ngomongin kayak gini saya sebenarnya agak miris kenapa? karena yang harusnya asalnya bisnisnya ini harus banting setir ke bisnis yang lain harus banting setir ke bisnis yang lain makanya ini maksudnya bintang ITS itu ITS kampus ya? gimana tuh? iya bang dari ITS oh oke oke siap-siap oh ada orangnya ya? siap-siap iyalah masa pertanyaan doang nyampe orang kegak gak maksudnya oke jadi intinya lebih ke minta saran kan kayak gimana kayak gimana buat harus kayak gimana intinya gitu kan? iya bener nah tadi sebenarnya udah disamai sama Mas Ayas yang tadi yang mengenai potensi income lalu pesaing dan sebagainya itu makanya temen-temen cari apalagi ini organisasi muslim prendernya pasti banyak orang kan? iya gak sih? iya kan? banyak ya so ini kesempatan banget buat temen-temen untuk khususnya kamu ya yang ikut nanti coba aja dimanfaatkan voucher yang ada itu mungkin bisa jadi salah satu jalan jalan buat kamu untuk punya produk unggulan ya gitu karena ini bisa salah satu bisa menjadi mungkin bisa menjawab gitu yang mungkin dulunya berdoa untuk dipertentukan dengan bisnis yang bisa buat super kaya raya juga bisa jadi kan ini bisa jadi jawaban gitu dan saya selalu perhatikan juga sih karena memang harus banting setir mau gak mau gitu temen-temen kalau mau survive kan juga harus ya tadi fighting gitu asal temen-temen disini mau pikirannya terbuka temen-temen mau bantu banyak orang terus mindset-nya juga jalan itu juga insya Allah temen-temen bakal dipertemuin sama circle-circle yang baru ini muslim panel itu kayak semacam UKM ya di ITS atau komunitas udah jadi organisasi cuman kayak dibagi beberapa sektor dan muslim panel bagian dari sektor itu oh mantep-mantep kayak departemen-departemen lah kalau di organisasi oh i see itu UKM ya UKM dapet dana UKM dong enggak juga sih bukan UKM itu aduh kayak ya organisasi organisasi biasa cuman kalau dari muslim panel sendiri ya kita gerak dari kita sendiri enggak ada dana dari atasan atau dari ta'mir ya dari kita dari awalnya emang dari kita oh legal tapi enggak ada bantuan dari kampus ya untuk kegiatan dari muslim panelnya sendiri enggak cuman kan ada departemen yang lain nah sebenarnya muslim panel ini punya cita-cita gede pengennya jadi badan sendiri jadi terpisah sama organisasinya cuman melihat kondisi kayaknya masih belum bisa mandiri kalau dilepas nah ini kita masih tahap berjalan nah berhubung sama wabah ini kayaknya untuk menuju ke sana itu masih susah nah ini masih bingung kita itu dapat biar dapat cita-cita itu tergapai dalam kondisi kayak gini kira-kira manfaatin staff manfaatin pengurus itu harus gimana sih gitu kan tapi kalau untuk kegiatan di departemen lain tetap ada bantuan dari atasan cuman kalau kegiatannya kita sendiri ya kita jualan dari ruang kita dulu ntar muter ruangnya ntar balik lagi ke organisasi gitu oke siap-siap ini bintang coba nanti DM saya di Instagram karena jelasannya panjang banget ya ya Kang panjang kali lebar ntar ini udah udah malam juga nih jam 10 oke cukup ya Sam nanti insya Allah kalau teman-teman mau bertanya lagi boleh kirim ke Husam atau mau DM ke Instagram kita berdua ke Mas Ayas boleh ke saya juga boleh silahkan waktunya udah jam 10 kita gak boleh lama-lama betul betul nah terus tadi kan hari malam ini kan kita udah belajar banyak ya ini sebelum aku kita dari pemateri mau kembali ke MC pengen bilang makasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah ikut dari awal sampai akhir gitu pasti ini ya kita senang banget walaupun kita belum bertatap muka tapi seenggaknya udah via online gitu insya Allah di selain waktu kita bisa bertatap muka secara langsung ngobrol panjang lebar gitu dan lebih detail dan kalau bisa kolaborasi sekalian karena sekarang jamannya kolaborasi gitu nah tadi kita udah bagi bagi voucher silahkan dimanfaatkan untuk sekeluarga dan bisa untuk 7 pekan kalau misalkan lebih cocok untuk kamu kamu merasa manfaat banyak perubahan hidup banyak manfaat nanti silahkan ajukan untuk perpanjangan untuk tepekan selanjutnya gitu kemudian jika malam ini kamu dapat hal yang paling hal-hal yang positif atau hal-hal pelajaran penting yang kamu dapat pada malam-hal ini silahkan ceritain hal yang paling kamu suka dari malam ini di story kamu terus mention akun kita ayayasy.yahaya dan Fikri .afh nanti bagi 3 terbaik akan mendapatkan hand sanitizer non-alkohol yang bisa membunuh virus corona dalam 10 menit kenapa kita kasih ini karena tadi kata Kang Fikri juga paling mahal saat ini adalah ya kesehatan dan kemudian kita lihat saat ini orang nyari hand sanitizer susah nah sekarang kita mau kasih ke teman-teman dan ini khusus bukan hand sanitizer biasa ini non-alkohol dan bisa membunuh virus corona dalam waktu 10 menit hasil dari teknologi Jepang sekian dari aku munggu aku kembalikan lagi ke MC kalian keren banget luar biasa oke makasih kak buat kak Fikri dan kak Ayas yang udah relakan lantunya nih padahal beli ini sangat sibuk apalagi katanya malam ini ada calls juga ya mungkin sebelum menutupnya aku mau kenalkan nih kita bertim ada 4 orang oh siapa tuh mana nih orang ini kenalkan ya tadi belum perkenalan di awalnya sama aku Husam masih anak SMA kok jadi ya kita kuliah nah aku masih SMA kok banyak kita sama terus ada temanku ada Apin mana Apin Coba dibuka camnya nah keren banget ganteng banget terus ada Hasna nih Hasna mana Hasna wuih cakep banget terus akhirnya nih ada Asia mana nih Asia ada ya udah dekurn kayaknya ini kak ini anak SMA semua ya panitianya iya kak wah keren banget nih rame banget ya wuih cakep banget oke jadi ini sebelum kita tutup kita foto semua yang mau hidupin kameranya dipersilakan boleh tuh boleh tuh screenshot screenshot keren banget dari 77 bertahan sampai 61 luar biasa tadi sisanya pada alergi uang nih teman-teman atau mungkin ada tugas gitu kan mungkin ya ya boleh tuh kameranya dibuka kita foto bareng dulu ide bagus juga cakep mantap jiwa wuih ada yang sambil tiduran ada yang sambil jalan-jalan ada yang lagi mau ke WSO ya ditahan tuh semuanya dibuka dulu deh monggo tuh ntar di-share sama Kang Fikri Kang Fikri jago banget screenshot-scrinsertan screenshot-scrinsertan pokoknya dah oke oh iya ini tenang aja ini kita rekam ya jadi insya Allah teman-teman bisa baca nonton lagi di channel youtube nanti dikasih tau sama Husam ini yang belum buka kameranya bisa dibuka beda-beda tempat kita bisa ketemu pamer dah pamer dah tuh oke hitung-hitung Sam hitung Sam hitung ya gak hitung gayanya satu dua tiga jangan lupa itu ada tiga layar tuh ntar gak kedapetan tuh lagi Sam lagi Sam ya satu layar kedua yang kedua yang kedua Safiya Rahmadistya Salma Dania Tia Syafa Amar oke layar ketiga layar ketiga layar ketiga ada Tia Syafa Amar Nahillah Tasgiyah Salma yeay terus-terus Sam hitung Sam oke satu dua tiga oke oke mungkin yang tadi ingin masih bertanya-tanya Kak Ayas atau Kak Fikri bisa hubungi kita Pak Nukia atau langsung DM ke Kak Ayas dan Kak Fikri oke kita tutup seminar yang dua membaca yang bagi Muslim silahkan ikutin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alam Alhamdulillah Subhanallah Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya, untuk sertifikat nanti bisa Sama datang, Kak Kita datang dulu Yang buat sertifikat bisa hubungi kita nanti di grup Oke Selamat datang ya teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum